Intro Yuhuuu Kembali lagi di channel Marathon Channelnya kaum berubahan Ya, hari ini waktunya untuk Arts pertama Dari manhua It start with a mountain Jadi, episode kali ini adalah Rekapan dari episode pertama Hingga terbaru Siapkan kota kalian And let's check it out Cerita dimulai Dari salah satu desa di gunung King Niu Yaitu Desa Katak Sebuah desa yang dulunya Ditakuti karena pemimpinnya Seorang bandit yang begitu kuat Tetapi ketika Pemimpin itu meninggal Kini semua orang berbondong-bondong Meninggalkan Desa Katak Terlepas dari ancaman Para tentara yang akan memberantas Para bandit Ketua Desa Katak saat ini Hanyalah anak muda Berusia 18 tahun Karena alasan itulah Tiga pemuda itu juga ikut Meninggalkan Desa Katak Beralih ke main karakter kita Bernama Ceng Dei Ling Yang masih memegang kepalanya Benar MC kita adalah manusia yang berasal dari bumi Dan merupakan mahasiswa biasa Dia tiba-tiba Dia tiba-tiba pingsan saat bermain Sebuah game strategi Yaitu Hearts of Mountain Bandit Kini Kenangan dari pemilik tubuh aslinya Mulai tercampur Memberitahunya bagaimana Kondisi di dunia yang dia tempati saat ini Dunia yang dipenuhi dengan perang Tiada akhir Membuat orang-orang yang tidak bisa Bertahan Beralih menjadi seorang bandit gunung Tak terkecuali Desa yang dia tempati kini Sebuah desa kumuh dan sepi Karena telah melewati masa kejayaannya Ketika Ceng masih memikirkan semua itu Orang tua bernama Shushenji Yang merupakan ahli strategi desa Menghampirinya Mengira bahwa orang tua itu masih ingin tinggal di desa Ternyata orang tua itu ingin mengambil persediaan yang tersisa Dan pergi meninggalkan desa tersebut Bahkan kulit macan yang ada di depan Ceng Juga diambil orang tua itu Saat Ceng meratapi kesendiriannya Tiba-tiba sebuah tangan menampar di belakang kepalanya Sontak dia berpindah di dimensi Dan dikejutkan oleh kemunculan sosok cantik dan aduhai Gadis itu menjelaskan Bahwa Ceng berada di sub ruang sistem Dan gadis itu sendiri adalah roh dari sistem tersebut Sontak benar saja Sistem itu muncul karena MC telah mendapatkan Heart of the Mountain Bandit Dari game sebelumnya Terkejut bahwa dirinya kini memiliki sistem game Tiba-tiba sebuah misi pertama sudah muncul Yaitu mencegah orang-orang pergi Supaya populasi di desa Katak lebih dari satu orang Dan tentu saja Jika misi gagal Maka sistem akan hilang Kini Ceng telah berhasil terhubung dengan roh itu Sebagai host dari sistem Terlepas dari penampilannya yang cantik Gadis roh itu melempar Ceng dari ruang sistem Untuk segera menyelesaikan misinya Bahkan mengancam Ceng Bila tidak bisa menyelesaikan misi ini Ceng akan dibunuh Mendengar ancaman tersebut Dia segera berlari ke hutan Untuk menyusul Paman Su Agar mau kembali ke desa Tapi setelah bertemu dengan orang tua itu Ceng langsung mengalihkan pandangannya Keseorang gadis muda yang cantik Rupanya dia adalah Suling Er Anak Paman Su yang sebelumnya bertugas Untuk merawat kuda Selain terpikat oleh kecantikan anaknya Ceng mulai melontarkan pujian kepada Paman Su Atas jeripayahnya selama ini untuk desa Tidak ingin kalah perdebat Paman Su yang mengetahui pikiran tuannya Juga mencari alasan Agar bisa tetap pergi Dan akhirnya Ceng berhasil meyakinkan mereka Untuk sementara Dan dia akan merampok orang Agar dapat bertahan hidup Ceng meminta Paman Su Untuk segera mengambilkan senjatanya Mengira bahwa senjata adalah Sebuah pedang yang keren Suling Er malah membawa kapak besar Gambaran dirinya Tentang seseorang yang tampan Dengan memegang pedang Kini hilang Berganti menjadi seorang penebang kayu Yang penuh dengan otot Tapi di saat bersamaan Rosistem memberinya pengetahuan Tentang skill kapak Untuk bisa menyelesaikan misi Paman Su yang masih berusaha keras Agar pergi Mencoba menghentikan rencana Ceng Untuk merampok seorang diri Tapi Ceng sendiri ternyata Bermaksud mengajak orang tua itu Untuk pergi merampok Misi baru kini telah muncul Yaitu Ceng harus berhasil Melakukan perampokan Hadiah misi adalah Satu kesempatan gaca Dan jika gagal Adalah kematian Meskipun kapak Bukanlah senjata yang dia inginkan Tapi sosoknya Yang menunggangi kuda Dengan membawa kapak besar Tidak kalah sangar Beralih ke sisi lain gunung Tampak sebuah kereta kuda Yang dikawal oleh beberapa prajurit Lapis baja Mereka hendak menuju ke kota sebelah Dan melewati gunung King Miu Dalam perjalanan mereka Sementara Ceng dan Paman Su menunggu Di salah satu jalan Untuk menyergap siapapun yang lewat Tidak lama kemudian Para prajurit yang mengawal gerbong kereta lewat Di depan mereka Namun menurut Paman Su Jumlah pengawal terlalu banyak Dan meminta tuannya Untuk mematalkan rencananya Akan tetapi Chen malah bangga Mengatakan untuk tidak takut Dan mengajak Paman Su Mati bersamanya Tuk sumpah anjing goblok Nekat bro Hidup seperti Larry Karena tidak ingin hidupnya sia-sia berakhir Untuk tuannya yang bodoh Paman Su melancarkan rencananya Berpura-pura memuji kualitas kuda Yang ditumpangi Chen Lalu Paman Su Menusukkan pisau ke pantat kuda itu Membuat kuda itu terjatuh Dan berlari dengan kencang Kepala desa katak dari bukit katak Yang merampok kalian Inilah raja katak yang bodoh Teriak Paman Su Sambil meneteskan air mata Paman Su meninggalkan Chen Dan akan membakar uang kertas Sebagai bentuk penghormatan Berusaha menahan kekesalannya Chen akhirnya dapat menghentikan laju kudanya Dan berhenti tepat di depan para pengawal Suasana canggung berlangsung singkat Sebelum salah satu pengawal Menghunuskan pedangnya Bukannya malah takut atau lari Chen malah mengklarifikasi Bahwa dirinya bukanlah pemimpin desa katak Namun melainkan seorang bernama Xu Shenji Yang merupakan seorang sarjana Ya sebuah bentuk balas dendam Yang sia-sia sebenarnya Mendengar perkataan dan ancaman Cheng Para pengawal malah terdiam Sebelum tertawa terbahak-bahak Salah satu pengawal Kemudian menenangkan yang lain Dan memperingati Chen untuk mundur Dan dia berjanji Akan mengakbekan provokasinya Bersamaan dengan itu Tirai dari gerbong kereta terbuka Memperlihatkan sosok gadis cantik di dalamnya Dan sekali lagi Cheng benar-benar terpikat Akan kecantikan gadis itu Aji Woyenibos Senggol dong Namun tidak butuh waktu lama Sebelum pukulan roh sistem Mendarat di kepalanya kembali Kini roh sistem dapat muncul Di depan Cheng Namun dengan bentuk tubuh yang mungil Dan hanya Cheng yang dapat melihatnya Roh itu memberikan misi tersembunyi Yaitu menculik dan merampok putri dari keluarga Su Karena misi itu di luar kemampuan Cheng Roh sistem memberi pilihan kepada Cheng Untuk menerimanya atau tidak Dengan kata-kata bijak yang membuat roh sistem semakin jengkel Cheng menerima misi itu Kemudian salah satu pengawal lain Mengumumkan dirinya akan menghadapi Chen seorang diri Tampaknya pengawal satu ini terkenal kuat dari yang lain Dan mendapat sorakan karena rekan-rekannya Akan dapat melihat kehebatannya Pengawal itu bernama Lin Xiao Yu Seorang prajurit dengan tombak Yang memiliki skill tombak menusuk Tanpa ragu Cheng juga maju dan persiap untuk duel satu lawan satu Dengan Lin Xiao Yu Tidak ingin menghabiskan banyak kata Cheng langsung maju dan mengayunkan kapaknya ke arah pengawal itu Rupanya Xiao Yu tidak menyangka akan kekuatan serangan dari Cheng yang sangat kuat Dan dalam satu serangan saja Cheng dapat menjatuhkan Xiao Yu dari kudanya Lalu dia terus menerjang masuk ke arah kereta kuda berada Dan melompat dari kuda miliknya Menendang salah satu pengawal yang membawa kereta kuda Cheng seketika langsung menancapkan kapaknya ke pantat kuda Dengan maksud agar kereta kuda tersebut meluncur dengan cepat Dan mengempaskan pengawal-pengawal yang lain Tampaknya kepala desa katak yang bodoh telah berhasil menjalankan misinya Beralih ke pamansyu yang telah kembali ke desa katak Putrinya tampak jemas dan mengkhawatirkan ayahnya tentang apa yang sedang terjadi Dengan air mata yang mengalir Orang tua itu menjelaskan Bahwa kepala desa telah mati Tapi air mata yang mengalir bukanlah meratapi kepergian tuannya Melainkan sangat menyayangkan kuda satu-satunya Yang kini malah ikut tuannya menuju kematian Lalu anak dan ayah itu layaknya perampok Yang menjarah apapun yang tersisa di desa katak Sebelum pergi dari tempat itu Kembali ke hutan Dimana Chen masih melarikan diri dari kejaran pasukan pengawal Rosistem kemudian muncul dan memberitahu Chen Bahwa kini dia bisa melakukan gaca satu kali Setelah berhasil menyelesaikan misi Karena para pengawal juga semakin dekat Chen tanpa pikir panjang langsung melakukan gaca pertamanya Dan tanpa diduka Apa yang dia dapatkan adalah seorang pemburu bernama Kim Men Terlepas dari kekagumannya Bahwa gaca sistem bisa mendapatkan manusia Chen kini bingung mencari kehadiran pemburu tersebut Berfikir bahwa dia harus memanggil orang itu terlebih dulu Chen mulai melakukan berbagai pose Untuk bisa memanggil hasil gacanya itu Ya sudah mirip Pokemon lah Bukannya malah anak buahnya yang datang Tapi dia dikeditkan dengan pengawal Yang sebelumnya dia kalahkan Yang kini hampir menebas kepalanya Di saat situasi genting Tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang berdiri Rupanya itu adalah pemburu yang dia dapatkan dari hasil gaca Pengawal Shouyu yang terus memacu kudanya Segera berhadapan dengan pemburu itu Dan lagi-lagi Hanya dengan satu pukulan dari pemburu itu Shouyu terjatuh dari kudanya Melihat kekuatan rekan Chen yang juga sama kuatnya Para pengawal yang lain hanya bisa mengancam Agar Chen mengembalikan putri Shou Dengan sedikit ayunan tombaknya Pemburu itu berhasil menampar wajah pengawal itu dengan batu Yang membuat Para pasukan mundur Untuk melaporkan kejadian itu kepada pemimpin mereka Kemudian pria tinggi besar itu mengampiri Chen Dan menjelaskan bahwa dia akan bekerja di bawahnya Mulai saat ini Sistem langsung menunjukkan bahwa nama pemburu itu adalah Kingman Pria berumur 31 tahun Dengan skill tombak bunga bloom Sistem juga menceritakan sedikit kisah dari Kingman Dimana dulunya dia tinggal di kota Blok Rock Bersama istrinya Namun pemimpin kota mengarahkan pasukannya Untuk menjemput istri Kingman Karena penampilannya yang cukup cantik Namun istri Kingman melarikan diri Dari kejaran pasukan itu Dan sesampainya di tebing Dia memutuskan untuk bunuh diri Kingman yang terlambat menyelamatkan istrinya Langsung menerobos kota Blok Rock Dan membunuh selusin penjaga di sana Oleh karena itu Kini Kingman menjadi orang yang paling dicari kota Blok Rock Meskipun Cheng menganggap Kingman tidak lebih dari karakter Dalam sebuah game Tapi dia tidak menyangka Terdapat kisah tragis di dalam ceritanya Karena kuda kurus sebelumnya juga berhasil kembali Cheng meminta Kingman untuk menaiki kuda itu Dan mengajaknya kembali ke desa Katak Beralih ke desa Katak Dimana Pak Mansu terus mencari barang berharga Yang bisa dia bawa Tidak lama setelah itu Cheng kembali dan menawarkan kuda kepada orang tua itu Terkejut karena tuannya masih hidup Pak Mansu segera memainkan perannya kembali Memasang wajah terharu dan lega Karena tuannya masih bisa selamat Dan dia mengatakan Bahwa dirinya adalah beban Yang tidak pantas berada di sisi tuannya Ya semua yang dia katakan Hanya agar dia bisa pergi dari sini Menyadari maksud orang tua itu Cheng juga tidak ingin kalah untuk bermain kata Oh ya Aku bilang namaku Shushenji Ketika aku pergi merampok mereka Jadi semua orang sedang mencari orang ini sekarang Ucap Cheng Sikap orang tua itu langsung berubah 180 derajat Dan mempromosikan dirinya sebagai ahli strategi yang hebat Putrinya bahkan hanya bisa pasrah Melihat kelakuan ayahnya saat ini Kini setidaknya Cheng sedikit bernafas lega Karena memiliki tiga orang yang menghuni desanya Sementara Paman si ahli strategi Membawa putri Shu ke kamar yang telah disediakan Lalu Cheng memanggil Rose System Dan menanyakan tentang hadiah Atas keberhasilan misi pertamanya Kemudian Sistem memberitahu Bahwa hadiah dari misi itu Adalah membangkitkan atribut tersembunyi secara acak Dari salah satu orang yang ada di pondok Tapi Cheng harus menemukan sendiri Siapa orang yang telah memperoleh kebangkitan itu Tidak ada hujan dan tidak ada angin Tiba-tiba Paman Siu memanggilnya dari belakang Cheng yang melihat penampilan Paman Siu sedikit berbeda Langsung mencurigai sesuatu Dan benar saja Orang yang telah memangkitkan atribut tersembunyi Adalah orang tua sialan ini Ahli strategi dengan kepribadian yang ganda Xin berpindah ke para pasukan pengawal Yang sedang mendirikan kem Dan mengobati luka-luka mereka Salah satu pengawal yaitu Huang Sedang memberikan doktrin kepada rekan-rekannya Karena mereka semua ingin hidup Ketika kembali ke pimpinan mereka Pengawal Huang meyakinkan Rekannya bahwa kegagalan misi mereka Karena dikepung oleh 300 bandit Dan demi melindungi rekannya Yaitu Xiaoyu Pengawal Huang akan menyampaikan Bahwa rekannya itu hilang Ketika melawan para bandit Setelah para pengawal selesai Mengobati luka mereka Pengawal Huang memimpin rekan-rekannya Untuk kembali ke kota Di sisi lain Xiaoyu sangat kecewa Karena gagal menjalankan misi pengawalan itu Dan demi saudaranya Yaitu pengawal Huang Dia bertekad Untuk merebut kembali Putri Su Seorang diri Kembali ke Cheng Yang saat ini Membaca status terbaru Paman Su Diawali dengan sebuah titel Ahli strategi Yang terkenal buruk Atributnya tersembunyi sendiri Tidak kalah sampahnya Atributnya adalah Ahli strategi berkepala anjing Yang tidak memiliki solusi Bahkan bagi orang yang mendengar nasihatnya Orang itu akan menderita kerugian finansial Dan yang paling buruk Keluarganya akan hancur Tidak menyadari Bahwa tuannya shock akan dirinya Orang tua itu menjelaskan Tentang Putri Su Yang sebenarnya adalah tunangan dari penguasa kota Black Rock Karena Cheng telah menculik putri itu Pastinya kota Black Rock Akan mengirimkan banyak pasukan Cheng yang mengerti akan hal itu Dan meminta Paman Su Untuk mendiskusikan kembali Ketika makan malam Saat semuanya berkumpul Ketika waktu makan malam tiba Cheng bertanya tentang keadaan kota Black Rock Saat ini Kinmen langsung memberi jawaban Bahwa kota itu dipimpin oleh Han Gu Pria dengan napsu Dan sangat kejam Ditambah 5.000 prajurit elit di kota itu Mendengar hal itu Paman Su mengutarakan pikiran pesimisnya Untuk bisa bertahan dari prajurit sebanyak itu Kinmen dengan marah Malah menyarankan Untuk menyerang terlebih dulu Untuk menangkap pemimpin kota Paman Su malah ingin segera meninggalkan Desa Katak secepatnya Setelah mendengar rencana gila Dari Kinmen Di luar dugaan Kepala Desa Katak kita cukup bijak Menyikapi masalah itu Mereka tidak bisa Untuk melarikan diri Dan menyerang kota Black Rock Karena ada 3 alasan utama Yang pertama Tentang Putri Su Tidak mungkin jika penguasa kota Black Rock Kekurangan istri Dan 5.000 prajurit itu Tidak akan menyerang sekaligus Paling banyak 100 atau 200 prajurit Yang akan dikirim Kedua adalah jarak 150 mil jauhnya Dari kota Black Rock Yang berarti dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk datang dan pergi Dalam waktu 5 hari itu Cukup bagi Cheng Dan yang lain Untuk memanfaatkan posisi geografis Dan mempersiapkan penyergapannya Nomor 3 adalah Cheng dan King Juga memiliki hutang darah Dengan kota Black Rock Jadi dia berniat Untuk membalaskan dendam itu Paman Siu kemudian menjelaskan Ada dua jalan dari kota Black Rock Jalan pertama dapat menampung Dua gerbong secara sejajar Sedangkan satunya adalah jalan kecil Paman Siu malah bertanya kepada Cheng Bagaimana cara mengetahui Pasukan kota Black Rock Mengambil jalan yang mana Memang seperti yang diharapkan Dari ahli strategi berkepala anjing Namun terlepas dari itu Ada satu hal yang Cheng sukai Dari pemansu Yaitu kejujurannya Tentang masalah yang dihadapi Membuatnya dapat mempercayai Perkataan orang tua menyebalkan itu Setelah diskusi itu Cheng kemudian menghampiri Putri Su Untuk memberikan makan malam Melihat kecantikan yang sekarang dihadapannya Jiwa cabul Cheng meronta-meronta Tiba-tiba Misi lanjutan dari menculik Putri Su muncul Kini Cheng harus dapat menekan dan merebut Putri Su Yang maksudnya untuk meluluhkan hatinya Sambil memberi makan malam Cheng mulai memainkan kata-kata romantisnya Namun hanya menghasilkan respon dingin dari Putri itu Bahkan dia meminta Cheng untuk mengembalikannya Dan keluarganya pasti akan memberi imbalan yang cukup Cheng menjelaskan bahwa penculikan ini Hanyalah karena konflik dengan kota Black Rock Setelah masalah selesai Cheng berjanji akan mengembalikannya Tapi Putri itu masih merespon dengan dingin Dan tidak mempercayai kata-kata manis dari Cheng Mengetahui bahwa gadis dihadapannya tidak mudah ditaklukkan Cheng mulai memberikan kata-kata putisnya Menceritakan bahwa dirinya juga tidak terlahir Langsung sebagai seorang bandit Melainkan dia bercita-cita Untuk menyelamatkan orang-orang yang terjatuh Dalam pilihan hidup menjadi seorang bandit Dan Cheng dengan percaya diri Menawari Putri itu untuk menerimanya Dalam mewujudkan mimpinya Wuh fuckboy anjing Meskipun enggan mengakui Gadis itu hanya bisa mempercayai Cheng tidak akan berani menyakitinya Daripada mempercayai cerita karangan yang dia ucapkan Dengan halus dan tanpa ganjalan Dia bertanya kepada Putri itu Tentang bagaimana kondisi di luar gunung saat ini Untuk mendapatkan informasi apapun Setelah mendengar semua penjelasan itu Cheng langsung pamit dan keluar dari ruangan Rupanya di luar ruangan ada Qin yang sedang menunggu Dan mengawasi tuannya bila berbuat tindakan senono Tapi mengetahui tuannya tidak melakukan hal itu Dia mempertegas kembali sumpahnya Untuk menjadi pengikut setia Cheng mulai saat ini Ya Cheng sendiri awalnya tidak yakin Bila orang kuat tiba-tiba mau mengikutinya Tapi dia bersyukur bisa mempertahankan tabiatnya Dan kini memperoleh kepercayaan Qin Man sepenuhnya Keesokan harinya Tampak para prajurit sedang mendekat ke desa Katak Panik bila serangan dari kota Blackrock datang lebih awal Cheng langsung bergegas untuk melihat prajurit itu Rupanya bukan regu atau kompi Hanya seorang prajurit dengan kuda yang tidak lain adalah Shou Yu Dia berteriak di depan gerbang dan mengancam Cheng untuk segera melepaskan Putri Su Karena Cheng merasa tidak enak melawan musuh yang kemarin berhasil diakalahkan Cheng meminta Qin untuk turun tangan Bahkan tanpa menunggangi kuda King Man hanya berjalan sebelum melompat dan menginjak kepala kuda milik Shou Yu Sebelum mencengkram kepala prajurit itu Dengan cengkraman tangannya Qin berhasil mengangkat Shou Yu sebelum melemparkannya dengan keras Menumbangkan pepohonan sebelum jatuh kembali ke bawah Ketika Cheng berusaha menesahati King untuk tidak terlalu kejam Tiba-tiba sebuah notif sistem muncul Cheng telah berhasil menyelesaikan misi pertahanan gunung Tahap pertama Curiga bahwa Rosistem mengerjainya Ternyata itu benar-benar sungguhan Hadiah berturut-turut diperoleh Cheng dari sistem Mulai dari senjata tombak yang bagus Sumur mendapatkan skill penyembuhan Hingga dapat memilih orang secara acak Agar skill mereka dapat ditingkatkan Ketika Cheng masih kebingungan dengan semua hadiah itu Tiba-tiba Rosistem menjelaskan bahwa semua hadiah itu adalah buk dari sistem Dan meminta Cheng tidak khawatir untuk mengklaim semua itu Bahkan tanpa sempat mengelah nafas Misi pertahanan desa tahap kedua telah muncul Bersamaan dengan itu Tampak sosok prajurit berusaha payah berjalan mendekat Rupanya itu adalah Shou Yu yang kembali menantang Cheng Untuk mengembalikan Putri Su Terkejut dengan kedatangan Shou Yu Cheng malah kagum dengan semangat prajurit itu Ya dan lagi Cheng memintakin untuk tidak mengajarnya lebih parah dari sebelumnya Tapi pria keker itu malah mengantam Shou Yu Dengan pukulan kerasnya Hingga terpental lagi dan menghilang Hah kayak Pokemon jadinya Kayak tim roket Lalu Rosistem langsung muncul dan memberikan banyak hadiah kepada Cheng Bahkan melebihi hadiah dari sebelumnya Kejadian itu terus berulang seperti sebuah siklus Misi baru muncul Shou Yu kembali lagi dan dihajar Hingga wajah tampannya kini dipenuhi dengan benjolan Dan tidak butuh waktu lama Hingga dia kembali diterbangkan King Man Sekali lagi Setelah misi pertahanan itu terulang Hingga ke sepuluh kalinya Shou Yu tidak muncul kembali Berpikir bahwa Tambang emasnya bertemu dengan orang jahat Cheng memutuskan untuk mencari Shou Yu Xin lalu berpindah di sebuah tebing cukup tinggi Dimana Shou Yu yang frustasi Hendak mengakhiri hidupnya Dan sebelum prajurit itu bunuh diri Cheng muncul di belakangnya Dan hendak menghentikan dirinya Dia mengira bahwa ketua bandit itu datang Hanya untuk mengecek dirinya Tapi rupanya Cheng memberikan sebuah motivasi Aku telah mendengar semua apa yang kau katakan barusan Tapi kau harus tahu Kau muda rela mati demi cita-cita mereka Sedangkan pria sejati bisa hidup dengan rendah hati Demi cita-cita mereka Ucap Cheng Daile Rupanya MC kita memang orang yang dipenuhi dengan kata-kata bijak Kemudian dia kembali menceritakan kisah bualannya Dan cita-citanya untuk merangkul semua orang dari kasta rendah Agar mereka dapat memiliki kehidupan bahagia sendiri Dan di akhir kata Cheng meminta Shou Yu untuk berkabung dengannya Demi memujukkan cita-citanya Ya ininya MC kita memang sangat bisa memanfaatkan situasi Namun rasa lelah dan sakit yang tak tertahankan membuat Shou Yu pingsan Dan terjatuh dari tebing Untungnya Chen dapat meraihnya Dan membawa kembali ke desa Katak Untuk diberikan perawatan Sesampainya di desa Pak Mansu memperingati Bahwa kemungkinan Shou Yu adalah agen yang sedang menyamar Tapi Cheng tidak takut akan hal itu Dan dia lebih memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan sebentar lagi Hal itu adalah menggali harta karun Pak Mansu yang tidak mengerti Seperti halnya saya sendiri yang bikin narasi ini Hanya bisa mengikuti apa yang hendak dilakukan Cheng Dengan cangkul dan skop yang dia bawa itu Rupanya semua hadianya dari misi pertahanan desa Harus Cheng temukan terlebih dulu Di sekitar desa Seperti Pilsu Dan yang dapat membantu Shou Yu agar lebih baik Kemudian Kandang yang kini dipenuhi dengan kuda Sebuah tombak Drum perang yang tergubur dalam batu Hingga sumur yang 10 tahun telah kering Kini mulai mengeluarkan air kembali Senjata tombak yang telah dia temukan Kemudian diberikan kepada King Sekarang status pria kuat itu berganti Menjadi bandit top pemula Dengan skill baru yaitu tombak Bloom Terlepas dari sekian banyaknya hadiah yang dia dapat Cheng malah penasaran Kenapa dia tidak kunjung mendapatkan sebuah pedang Tapi dia teringat Bahwa masih ada 50 kotak kayu yang belum ditemukan Dan seolah menjawab pertanyaan itu Paman Shou menemukan jalan rahasia Menuju gudang bawah tanah Sontak benar saja Di dalamnya tampak tumpukan kotak Yang entah item apa yang berada di dalamnya Dengan mata yang bersinar dan senyum mengerikan Mereka berdua tidak sabar membuka satu persatu kotak misterius itu Setelah menemukan tumpukan kotak misterius di gudang bawah tanah Cheng benar-benar mempersiapkan dirinya Membasuh muka terlebih dulu Berharap keberuntungannya meningkat Namun kotak pertama yang dia buka berisi tumpukan batu Apalagi batu-batu itu memiliki kualitas yang buruk Namun berbeda ketika Paman Shou yang giliran membuka kotak Isinya di luar dugaan Itu adalah bubuk Mesiu Sebuah benda yang tidak seharusnya ada di zaman itu Karena antusiasnya kembali berkobar Cheng meminta Paman Shou untuk membuka semua kotak Dan hasilnya terdapat 10 kotak bubuk Mesiu Lebih dari 20 kotak batu Dan sisanya setumpuk pakaian compang camping Dan senjata berkarat Terlepas dari kotak-kotak yang tidak berguna Cheng terfokus pada kotak bubuk Mesiu yang dia dapatkan Hal itu tentu dapat memantunya Untuk menghadapi serangan dari kota Black Rock Kemudian Cheng meminta Paman Shou Untuk memisahkan kotak yang berisi bubuk Mesiu nantinya Dan kini dirinya meminta orang tua itu menuntunnya Untuk melihat ladang desa Dalam perjalanannya Paman Shou bercerita bahwa sebelumnya dia pernah menanam beberapa biji gandum Pada saat musim semi Tapi pada akhirnya tidak ada yang tumbuh Jadi dia berasumsi Mungkin ladang desa kini menjadi padang gurun Tapi sesampainya disana Semua orang terkejut Khususnya Paman Shou yang kini melihat ladang yang dipenuhi gandum siap panen Roh sistem lalu muncul Di dekat Cheng dan mengatakan bahwa 10 hektare lahan subur telah dikalkulasikan Dan Ling'er juga tampak bahagia Apalagi tidak lama setelah ini musim dingin akan datang Dengan ladang luas yang dipenuhi gandum Tentunya mereka dapat bertahan Melihat ketiga orang yang bersyukur atas berkah itu Cheng sadar bahwa bandit tidak semuanya jahat seperti yang dibayangkan Mereka semua hanyalah orang biasa yang tinggal di sebuah desa pegunungan di masa yang sulit Flashback segilas tentang masa lalu Paman Shou sebelum datang ke desa Katak Sebenarnya dia hanyalah seorang guru sekolah di desa setempat Dan hiburan orang tua itu adalah mengoleksi piring tembaga Minuman anggur dan menatap kemolekan tubuh para janda di desa Seperti admin Awah Awah-hawa dingin Jadi ketiga larangan besar bagi Shinobi sudah dilanggar Makanya kagak jadi sanin Kayak mangas belah Tapi Kehidupan damainya terganggu oleh beberapa orang kuat yang tertarik dengan Ling'er Karena Paman Shou tidak memiliki bela diri apapun untuk melawan mereka Suatu hari dia mengundang pengganggu itu ke rumahnya Bahkan mendandani Ling'er dengan cantik dan menyiapkan banyak makanan Namun ternyata itu semua hanyalah taktik dari ahli strategi berkepala anjing ini Setelah pengganggu itu mabuk Paman Shou menggunakan pisau dapur untuk memenggal kepala Kemudian mereka melarikan diri jauh-jauh dan akhirnya sampai di desa Katak Ya setidaknya orang tua itu pernah berhasil menjalankan strateginya meskipun itu sekali dalam hidupnya Kini anak dan ayah itu sedang menikmati suasana di ladang sambil berangan-angan tentang masa depan Setelah itu mereka semua kembali ke desa dan di depan gerbang mereka menemukan sepanduk desa yang telah dibuang oleh orang-orang sebelumnya Cheng kemudian meminta Kin untuk memasangnya dan dengan cepat pria bertubuh kekar itu melompat dan naik ke atas atap menancapkan sepanduk itu Melihat sepanduk yang berkibar di terpa angin Cheng meyakinkan dirinya sendiri untuk melindungi desa ini dan orang-orang terdekatnya Tiba-tiba Rosistem muncul dan memberi quest terbaru untuk Cheng Questnya yakni untuk meningkatkan populasi desa menjadi seratus Dan hadiah dari questnya adalah salah satu undian loteri Beralih ke kota Black Rock Dimana pengawal Huang yang kini menjelaskan cerita karangannya kepada penguasa kota Sambil memasang ekspresi panik dan ketakutan Dia menjelaskan bahwa pasukannya dikalahkan oleh bandit bernama Su Shenji Seorang sarjana berwajah giyok Belum lagi bandit yang berjumlah ratusan mengadang mereka Kemudian seseorang berambut putih di sampingnya meragukan bahwa ada begitu banyak bandit di desa Katak Pengawal Huang langsung bersujud dan menjelaskan bahwa ada 200 lebih bandit yang mengepung kereta mereka Sambil mempertahankan citranya dia membuat cerita strategis mungkin dan memohon kepada penguasa kota untuk menghukum mati dirinya Berharap bahwa karangan ceritanya mempan penguasa kota malah mengabulkan permintaan hukuman mati pengawal Huang Tapi seseorang kemudian masuk dan menghentikan para prajurit lainnya yang hendak membawa pengawal Huang Rupanya orang itu adalah putra penguasa kota bernama Hu Hu Yang meminta ayahnya untuk meminjamkan pasukan demi menyelamatkan putri Su Namun penguasa kota malah hendak mencarikan putranya hadis baik lainnya dan membiarkan putri Su berlalu Tapi putranya memohon dengan sangat bahwa dia ingin menyelamatkan putri Su Menyetujui permintaan putranya penguasa kota bertanya berapa banyak prajurit yang dibutuhkan Dan dengan santai putranya menjawab 2000 pasukan Pria berambut putih kembali menginstrupsi bahwa dibutuhkan banyak persediaan untuk membawa prajurit sebanyak itu Dan yang lebih penting lagi pasukan sebanyak itu hanya untuk melawan 300 bandit Sangat tidak efisien Penguasa kota juga sependapat Jadi dia hanya bisa memberi putranya sebanyak 1000 prajurit Kemudian pria yang awalnya terlihat tampan dan cerdas itu ternyata hanya katak dalam sumur Dia lalu meminta kepada ayahnya untuk memberinya 200 pasukan kuda 200 pemanah 300 pengguna pedang 100 prajurit lapis baja dan 200 pengguna tombak Dia juga menjelaskan strategi awamnya dimana Para pasukan kuda yang akan menyerang terlebih dulu Dengan dibantu pemanah yang berada di barisan paling belakang Untuk sisanya akan melawan para bandit yang masih selamat Dikira main stronghold anjir goblok Dia kagak tahu Musuhnya cuma 4 orang pelawak Namun lebih parahnya lagi Penguasa kota memuji anaknya setelah mendengar strategi itu dan memberinya izin Serta memberi kesempatan terakhir kepada pengawal huang sebagai penuntun saat menyerang desa katak Namun apa yang ada di pikiran pengawal itu adalah kenyataan yang akan dihadapi tuan muda Dimana hanya ada beberapa orang bandit ketika sampai di sana Dia kini berpikir bahwa mati di penggal adalah keputusan yang tepat Setelah kedua orang itu pergi Penguasa kota meminta pendapat kepada orang berambut putih Yang tidak lain adalah komandan militer Orang berambut putih menjelaskan Tindakan gegabah tuan muda apalagi dengan membawa pasukan sebanyak itu adalah strategi yang dibilang cukup sembrono Namun penguasa kota sudah memberi tahu itu Dia hanya ingin memberi kesempatan kepada putranya untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari selama ini Dan ketika komandan militer itu ingin agar penguasa kota melihat putranya mempersiapkan pasukan Dia malah menolak seolah bukan urusannya Dan dia ingin menghabiskan waktu dengan gadis-gadis muda untuk enak-enak Kembali ke desa katak Cheng bersama dengan putri Xu berada di ruang bawah tanah Cheng lalu bertanya tentang kekuatan tempur milik kota Blekrok Putri Xu menjelaskan bahwa kota itu hanya memiliki 5.000 pasukan dan tidak ada pasukan cadangan di kota Tapi meskipun seandainya kota Blekrok diserang saat pasukan mereka di luar Masih ada komandan militer yang ahli di kota Blekrok yang akan mempertahankan kota Dialah orang terhebat sesungguhnya Xu Banjuan Hah aksen cinaku jelek banget sumpah Sambil memungut peta yang dia tunjukkan Cheng hanya bisa mengelah nafas lega Karena sistem pemerintahan kota Blekrok sangat terbelakang Terlepas dari kata-kata Cheng yang membuatnya penasaran Putri Xu memperingati Cheng untuk segera lari Karena setidaknya 300 pasukan kota Blekrok akan datang Apalagi dia kini hanya memiliki 4 orang Kemudian MC Buaya Gita seperti saya menjawab dengan memasang wajah sok keren Tidak sekarang ada 5 Lim Sawyu sudah bangun Rencanaku adalah memblokir 500 orang Ucap Chen Setelah meninggalkan ruangan bawah tanah Cheng menemui Sawyu yang terlihat pulih Pengawal itu masih ragu-ragu untuk memanggil Cheng sebagai tuangnya Sebelum uluran tangan membuyarkan keraguan miliknya Kini populasi desa katak bertambah Meskipun hanya satu Tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan puluhan orang Scene berpindah saat Cheng duduk dan membicarakan sesuatu kepada Pak Mansyu Cheng memiliki tugas penting yang harus dilaksanakan Tapi orang tua itu malah menyindir balik tuannya Untuk menyerahkan tugas itu kepada orang lain Tidak memperdulikan drama orang tua itu Cheng langsung menjelaskan bahwa tugas itu adalah pergi ke desa Pei Hu Dan menemui pemimpin desa Rupanya itu adalah salah satu rencana Cheng Berkunjung ke desa-desa bandit lain Sambil membawa tong anggur untuk diberikan Serta menyampaikan kabar bahwa kota Black Rock akan menyerang seluruh desa di gunung King New Tapi paman tua itu tidak yakin Mereka semua akan mendengar perkataannya Lalu Cheng meminta Pak Mansyu untuk membujuk mereka semua Dan memainkan trik seperti yang dia lakukan kepada Cheng Ditambah lagi Shou Yu akan menemani dia untuk menjaga keamanannya Namun orang tua itu langsung marah mendengar hal itu Dia berharap bahwa Cheng sendiri yang akan menemani dia Dan seolah meniru apa yang biasanya Pak Mansyu lakukan Cheng meminta orang tua itu tidak usah mengkhawatirkan Ling Er Karena dia akan membesarkannya dengan baik Aku juga mau yang besar-besar Serta ancaman telak untuk Pak Mansyu jika masih tidak ingin pergi Cheng akan menempelkan gambar erotis yang digambar Pak Mansyu di gerbang kota Black Rock Keesokan harinya Tampak kereta kuda membawa beberapa tong anggur yang dikemudikan oleh Shou Yu Dan juga seseorang yang duduk di atas tumpukan tong anggur Dan tebakan kalian benar Sosok menyedihkan Pak Mansyu yang seolah-olah akan pergi menemui ajalnya Cheng lalu bersama Kin melanjutkan rencana yang lain Itu adalah mengisi kotak bubu mesyu dengan kerikil dan jerami Serta kain katun yang direndam minyak yang berguna sebagai sumbu Setelah salah satu kotak telah siap mereka berdua langsung mencobanya Hasilnya ledakan yang luar biasa terjadi di sisi lain gunung Menyisahkan kubah api yang cukup besar Kin yang tidak pernah melihat itu mengira ada seekor naga bumi yang keluar Tapi MC kita menjawab dengan kata-kata dari salah satu karakter mangga sebelah Ini adalah seni ledakan Ya walaupun di manuanya gak ada ketawa Berpindah ke suatu tempat di kota Black Rock Dimana Hufu menyiapkan para pasukan Tampak para prajurit yang dia miliki merupakan prajurit yang sudah berumur Kemudian Hufu memulai pidatonya ditemani dengan seorang prajurit di sampingnya Sambil berdoa untuk jenderal kuno Dia melakukan ritualnya sendiri Dengan membunuh prajuritnya sendiri sebagai tumbal untuk memulai berang Dan seluruh prajurit bahkan admin sendiri sepakat Bahwa pria ini benar-benar idiot meskipun ganteng Setelah itu mereka sampai di gunung King Nui Dan menuju ke arah desa katak berada Pengawal Huang kemudian bertanya kepada tuannya Kenapa masih bersantai di kereta kuda Lalu tuan muda idiot ini menjelaskan bahwa dirinya bukan seorang prajurit Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut perang Rupanya dia hanya ingin mengejar sosok heroik impiannya Yaitu hanya duduk di dalam kem Tapi dapat membunuh musuh ribuan mil jauhnya Kembali ke kota Black Rock Dimana bacuan yang terlihat panik segera menuju ruangan penguasa kota Dan saat bacuan masuk ke dalam Penguasa kota masih mantap-mantapan dengan para gadis mudanya Jadi babak sama anaknya sama-sama gak beres Bacuan menyampaikan kekhawatirannya Tentang tuan muda yang sudah pergi selama sehari Tapi hatinya masih gelisah Dia lalu meminta izin untuk membawa seratus kuda untuk menyusul ke gunung King Nui Penguasa itu masih percaya diri Memberi izin kepada bacuan dan memintanya untuk tidak mengganggu kesenangannya Tanpa membuang waktu Komandan itu segera membawa seratus pasukan kudanya berangkat menuju desa Katak Malam hari telah tiba Kini para prajurit yang dipimpin Hufu mulai tampak kelelahan Pengawal Huang meminta kepada tuannya Agar membiarkan para prajurit beristirahat terlebih dulu Tapi lagi-lagi tuan muda ini menolak Hanya karena alasan takut bahwa musuh akan menyerang mereka saat istirahat Ditambah lagi Dia masih menuntut prajuritnya untuk tidak mudah merasa kelelahan Dan harus memiliki kemauan dalam situasi putus asa Kekonyolannya bahkan tidak berhenti disitu Ketika mereka sampai di persimpangan jalan Sudah seharusnya bagi pengawal Huang untuk menyarankan para pasukan melewati jalur utama Tapi Hufu menolak usulan itu Karena mengira musuh sudah menyiapkan jebakan dan memilih jalan kecil di sebelahnya Saat mereka melewati jalan itu Tampak seseorang sedang bersembunyi mengawasi mereka Rupanya dia adalah orang dari desa lain Yang bertugas untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar Tentang kota Black Rock yang akan menyerang semua desa Berita itu kemudian dengan cepat menyebar Dilaporkan kembali ke desa masing-masing dari mata-mata mereka Sin berpindah ke desa Fehu Di mana mata-mata mereka melaporkan tentang keberadaan kabar tersebut Salah satu dari dua orang itu mengatakan bahwa para pasukan itu menuju ke desa Katak Tapi orang besar di sampingnya ragu Mengapa seribu prajurit menyerang desa Katak yang hanya memiliki lima orang Rupanya orang besar itu adalah Gau Fehu Pemimpin dari desa Fehu Yang kini kebingungan dengan situasi yang terjadi Hari telah berganti Dan kini para pasukan Black Rock telah berjalan melewati celah sempit Untuk menuju desa Katak Di atas tebing Cheng dan yang lain telah menunggu kedatangan para pasukan itu Kemudian ketika pemansu yang melihat musuh berjumlah ribuan Segera mengusulkan untuk mundur dalam pertempuran ini Namun bagi Cheng pilihan mundur sudah tidak ada Dan dia tetap akan melanjutkan rencananya Ketika para pasukan musuh masuk lebih dalam Dia akan menjatuhkan batang kayu sebagai tanda dimulainya rencana Setelah itu Shou Yu akan menyalakan bahan bakar peledak yang terkubur di mulut tebing Sementara pamansu, Ling Er, dan Qin akan melemparkan kotak peledak ke bawah Pamansu penasaran tentang rencana untuk memblokir salah satu jalan Dan kenapa tidak keduanya sekaligus MC kita yang bijak sengaja untuk memberi pasukan musuh jalan keluar Karena itu untuk menghindari mereka bekerja keras untuk menerobos dan mengambil langkah mundur Saat pasukan musuh telah masuk cukup dalam Cheng langsung memotong beberapa batang pohon yang terikat Batang-batang pohon itu segera meluncur dan mengenai beberapa pasukan musuh Dan ketika giliran Shou Yu untuk menyalakan bom Pengawal itu sontak ragu Tampaknya Shou Yu belum pernah membunuh sebelumnya Dan kali ini dia harus ikut perang pertama kalinya Cheng yang melihat keraguan Shou Yu langsung marah dan menasihati prajurit itu dengan kata-kata bijaknya Siadarlah Shou Yu, ini adalah medan perang Dimana jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dulu Dan jika mereka berhasil lewat, kita yang akan mati Ucap, Geng Merespon kata-kata tuannya, Shou Yu tanpa ragu melempar obor yang ada di tangannya Dan segera rentetan ledakan pun terjadi Ledakan itu membuat batu-batu besar jatuh dan menutup salah satu jalur Pasukan musuh yang tak sempat berpikir dan mengambil tindakan selanjutnya Telah dibombardir ledakan sekali lagi Tapi sebagian prajurit memilih untuk menuju ke atas gunung dan melihat siapa dibalik kejadian itu Menanggapi hal itu, Qin dengan sigap meminta kepada Cheng agar dirinya yang memblokir para prajurit Karena tak ada pilihan lain, Cheng hanya bisa mempercayai Qin dan meminta Pamansiu menyalakan bahan peledak yang tersisa Dan mengusir musuh dari lembah Ketika pasukan musuh semakin dekat menuju atas gunung, Qin telah menunggu dengan kudanya Tanpa banyak usaha, Qin berhasil mengatasi para pasukan itu dan tidak membiarkan mereka semua lolos Ya, itu juga tidak lepas dari pasukan musuh yang kelelahan karena kebodohan tuan mereka sendiri Karena situasi semakin kacau dan ledakan semakin gencar Akhirnya pasukan musuh memilih untuk mundur dan melapor kepada tuan muda mereka Bahwa ada monster gunung yang sedang mengamuk Lagi-lagi, tuan muda idiot ini malah mengancam pasukannya sendiri Jika melewati dirinya, mereka semua akan mati Apalagi dia berpikir bahwa aksinya itu sangat keren mendekati sosok jenderal yang dia impikan Telah dengan tuan muda mereka, para pasukan pun memerotak dan menghiraukannya Bahkan kereta kuda miliknya ikutan rusak karena laju prajurit yang tak terbendung Tak hanya laju dari para prajurit yang berlarian, tapi juga hempasan beberapa dari mereka yang terlempar akibat ledakan bom Tanpa berpikir untuk kedua kali, pengawal Huang meminta semua prajurit untuk lari dan menyelamatkan diri Sementara Gu Fu hanya menepi melihat semua prajuritnya melarikan diri Seolah sedang melihat pawai Dan entah dari mana dia mendapatkan kepercayaan begitu besar Sambil mengangkat pedangnya, dia hendak membuktikan diri untuk melawan musuh sendirian Dan pengawal Huang hanya bisa memasang ekspresi seperti ini Ya, seperti ini Seperti wajah kalian dan admin saat ini Tak tahan lagi dengan sikap tuan mudanya Pengawal Huang mendorongnya dan meninggalkan orang idiot itu untuk melarikan diri Ya, pantas Tuannya aja goblok Cheng yang mengawasi dari atas melihat musuh telah lari untuk menyelamatkan diri Dan dia bersiap untuk langkah selanjutnya Terlepas dari Paman Shu yang sangat senang akan kemenangan mereka Cheng memintanya dan Shou Yu untuk menemaninya turun ke bawah membersihkan medan perang Sedangkan Ling Er terus menabuh drum dengan kencang Mereka bertiga kini bersiap untuk menjara Sesampainya di bawah Cheng langsung memberi pengumuman kepada musuh untuk mereka yang tidak ingin dibunuh Maka cukup turun dari kuda milik mereka sendiri Dan bisa kabur dengan berjalan kaki Sementara Qin terus mengejar musuh yang tidak menghiraukan perintah Cheng Dan menjatuhkan musuh satu persatu dari kuda mereka Dalam sekejap Cheng mendapatkan beberapa kuda gratis Sementara musuh terus berlari menjauh Cheng langsung meminta Paman Shu dan Qin untuk mengiring semua kuda itu ke kandang Sedangkan Shou Yu harus menemani Cheng untuk memeriksa medan peperangan di depan Dan menjarah barang berharga apapun yang ada Tiba-tiba notifikasi muncul Dimana Cheng telah menyelesaikan kuis pertahanan desa part 11 Dengan hadiah pengundian loteri satu kali Roh sistem kemudian muncul dengan wajah bahagia Karena kebosonan di dalam ruangan hitam kecil Roh kecil tersebut juga mengomentari Cheng yang tidak mengajaknya untuk mengobrol Dan hanya mengirimkan misi Cheng sebenarnya malah tidak mempedulikan hal itu Karena setiap kali roh sistem muncul yang ada di kepalanya selalu terkena bukulan darinya Mendengar hal itu Gadis kecil pirang itu lalu marah Karena penyebab dia terkurung adalah Cheng sendiri Dan seolah tanpa rasa bersalah MC kita dengan mudahnya bertanya kepada roh sistem itu Jadi apakah aku masih bisa mendapatkan buk lagi Ucap Cheng Dan ya kali ini Cheng harus berlari dari kejaran roh sistemnya Yang membawa palu raksasa Setelah Cheng dan yang lain selesai mengumpulkan semua rampasan perang Mereka hendak kembali ke desa Katak dan merayakannya Tidak hanya puluhan ekor kuda Tapi juga kereta yang penuh dengan senjata dan armor berhasil mereka bawa pulang Tetapi masalah lain muncul ketika Fei Hu dan warganya mengadang Paman Xiu dan yang lain Tujuan mereka sangatlah jelas Yaitu meminta rampasan perang untuk dibagikan kepada mereka Paman Xiu awalnya mencoba memujuk pria itu Tetapi usahanya gagal dan mereka ingin menentukan pembagian rampasan perang kali ini Tetapi berbeda dengan ayahnya yang penakut Ling Er segera menyuarakan pendapatnya Dan bertanya mengapa desa Katak repot-repot membagi rampasan perang Yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri kepada desa lain Paman Xiu ketika itu masih mencoba bernegosiasi Tetapi salah satu pengawal Fei Hu mengancam Dan mengarahkan beberapa anak buahnya untuk merampas beberapa kuda Tetapi sebelum mereka mendekat Sebuah panah melesat dan mengenai kepala kuda pengawal Fei Hu Dan membuatnya terjatuh Benar panah itu dilesatkan oleh King Yang bersiap menembakkan panah selanjutnya Kepada siapapun yang ingin melangkah maju Fei Hu sebenarnya takut setelah melihat kekuatan King Dan mencoba melempar ancaman kembali Namun dengan nada dan kata-kata yang tidak seperti sebelumnya Dan seolah seperti pahlawan kesiangan MC kita muncul dengan kapak di pundaknya Sambil menunggangi kuda Kemudian membuat heboh warga desa Fei Hu Yang sebelumnya mendengar desas desus Bahwa pimpinan desa katak hanyalah seorang pemabuk Tampaknya tidak benar Cheng terus bertanya kepada Fei Hu Tentang bagaimana cara membagi kuda dengan adil Bahkan sebelum Fei Hu menjawab itu Cheng malah mengutarakan idenya Untuk pembagian kuda Yaitu dengan membunuh Fei Hu dan semua warganya Jadi Cheng tidak perlu membagi kuda miliknya Segera warga desa Fei Hu yang terpancing saling bersautan Dan mengancam balik Cheng Namun sebelum mereka memutuskan untuk menyerang Cheng berteriak dan menghentikan amarah mereka Kemudian dia bertanya kepada Fei Hu Apakah jumlah warga desanya saat ini lebih dari seribu Fei Hu yang bingung akan maksud dari pertanyaan Cheng bertanya kembali Kenapa jika warganya berjumlah lebih dari seribu Ataupun sebaliknya Dengan mata merah dan senyuman iblis Cheng berkata Tanpa seribu orang Aku khawatir kau tidak akan berhasil membunuhku Aku telah membunuh seribu Apakah aku masih peduli untuk membunuh seribu orang lainnya Ucap Cheng Ya nadanya beda aku lupa Kalimat itu segera merubah semua raut wajah warga desa Fei Hu Kini mereka ketakutan dan gelisah Bahkan kaget dan bingung tak menentu Fei Hu sendiri bertanya-tanya bagaimana desa Katak hanya berjumlah 4 orang Dapat melawan seribu orang dan membuat semua musuh melarikan diri Fei Hu kemudian merubah sikapnya dan dengan rendah hati meminta Cheng untuk menunjukkan bagaimana cara melawan pasukan dari kota Black Rock Bak seorang vilain dengan tawa jahatnya dia menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir Lalu tiba-tiba sebuah guntur muncul dan menyambar di sekitar sebelum dia berkata Aku dapat memanggil guntur surgawi Ketika Cheng berpose dan mengatakan bahwa bisa memanggil petir surgawi Warga desa Fei Hu kemudian melihat ke atas langit Dimana matahari bersinar terang Dan ketika Cheng pose mengacungkan jari telunjuknya ke atas Mencoba memanggil gunturnya dengan suara keras agar So Yu mendengar tanda darinya Namun ketika mereka semua mendekati Cheng tiba-tiba ledakan terjadi dari atas tebing Berbeda dengan ekspresi terkejut para warga desa Fei Hu MC kita sebenarnya ketakutan setengah mati Namun masih mencoba memasang wajah kerennya Dan mengancam kembali warga desa Fei Hu Ya sebenarnya MC kita hanya memanfaatkan otaknya dengan cermat Dimana dia ingin menciptakan peradaban atas ketidaktahuan Dan benar saja Gou Fei Hu benar-benar percaya bahwa Cheng tadi memanggil guntur surgawi Karena tidak ada respon dari warga Fei Hu Cheng kembali mengancam dan meneriakan jurusnya Seketika semua warga desa Fei Hu berlutut dan berlari untuk mencari tempat berlindung Namun sebelum guntur surgawi kedua tiba Gou Fei Hu menghentikan Cheng Mengira bahwa rencananya sudah ketahuan MC kita malah dengan sopan bertanya kepada Gou Fei Hu Dan ternyata pikirannya salah Pemimpin desa Fei Hu itu hanya bertanya bagaimana Cheng akan mengelola kuda sebanyak itu Seperti tanpa beban Cheng menjawab bahwa jika dirinya tidak bisa mengelola kuda-kudanya Dia akan membuat bakon dari beberapa kudanya Beralih ke kota Black Rock Dimana penguasa kota yang masih menikmati surga duniawi miliknya Tiba-tiba kedatangan Shu Bekjoon Dengan membawa mayat anak penguasa kota yang berlumuran darah Bekjoon mengatakan bahwa tuan muda yang idiot telah ditangkap dan dibunuh oleh bandit Terkejut melihat mayat anaknya Han Hu langsung menangis dan memeluk anaknya Namun tidak disangka Shu Bekjoon mengeluarkan jurus tujuh pedang dewa Dan menebas dada Han Hu Tapi berbeda dengan anaknya yang idiot dan lemah Han Hu ini benar-benar kuat Dimana masih bisa bergerak setelah menerima serangan tiba-tiba dari Bekjoon Karena serangannya gagal dan rencananya terlanjur ketahuan Benjoon melanjutkan serangannya Rupanya orang berambut putih ini ingin mengambil alih kota Black Rock Karena melihat tuannya yang sehari-hari hanya menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama para lonte Para wanita Maaf kasar lupa kalau lagi puasa Karena itulah Benjoon ingin memujudkan ambisinya untuk memperluas pengaruh kota Black Rock Tapi Han Hu bukanlah lawan yang muda Karena dia merupakan salah satu prajurit yang memenangkan perang melawan klan Rong Nah klan Rong ini nantinya jadi vilain terbesarnya MC kita Sementara Han Hu yang kini mendominasi pertarungan Dia juga mempertanyakan kelayakan Banjoon untuk mengambil alih posisinya Apalagi Banjoon hanyalah penebang kayu sebelumnya Dan Han Hulah yang membawanya hingga membuatnya menjadi komandan militer Kemudian serangan telak Han Hu berhasil mengenai Banjoon Hingga membuatnya terhempas ke belakang dan mengeluarkan batuk darah Merasa bahwa dirinya unggul dalam pertempuran Han Hu sedikit menurunkan kewaspadaannya ketika beradu pedang kembali melawan Banjoon Ya benar saja dua wanita pelayan sebelumnya merangkulnya dari belakang Sambil menusukan jepitan rambut mereka ke pinggang Han Hu Karena pandangannya teralihkan sepersekian detik Banjoon tanpa usaha lebih berhasil menancapkan pedangnya ke perut penguasa kota itu Memang benar seperti apa yang dikatakan Putri Su Sui Banjoon memang orang yang mengerikan sesungguhnya dari kota Black Rock Di saat nafas terakhirnya Han Hu berpesan kepada Banjoon bahwa kota Black Rock adalah pintu depan kekaisaran Jadi dia meminta Banjoon untuk tidak membiarkan klan rong membuat kekacauan lagi Dengan itu ayah dan anak doban ini telah meninggalkan serial manhua kocak satu ini Serta kediaman tuan kota telah berubah menjadi abu karena terbakar api Kembali ke desa Katak dimana Cheng dan yang lain berada di lahan Pamansyu terus meneriaki Cheng dan Shou Yu untuk tidak malas memanan semua gandum Karena jika tidak maka banyak gandum yang akan terbuang Shou Yu terus berbicara pada dirinya sendiri tentang bagaimana dirinya yang seorang generasi pahlawan melakukan pekerjaan Seperti memanen gandum Sedangkan MC kita malah membuat muat alasan bahwa perutnya sakit dan sudah tidak bisa memiliki kekuatan Ya kayak admin sering gak ikut terawah gara-gara kekenyangan Ayo siapa yang sama Tapi Pamansyu mengingatkan bahwa itu adalah alasan yang telah Cheng buat kemarin Karena dirinya benar-benar tidak ingin memanen semua gandum dengan Pamansyu Dia kemudian berhasil melarikan diri dengan dahil bahwa dia lupa untuk merampok hari ini Shou Yu yang mendengar itu kemudian langsung mengikuti Cheng Seperti anjing yang mengikuti tuannya Di sisi lain tampak beberapa orang yang membawa ranting kayu melintas di lereng gunung Cheng dan Shou Yu yang kebetulan sudah menunggu di sekitar jalur itu Kemudian menampakkan diri mereka Segera orang-orang itu bersujud dan meminta Cheng untuk mengampuni nyawa mereka Alih-alih merampok MC kita malah menawarkan kesepakatan Karena Cheng mendengar percakapan mereka sebelumnya Mereka saat ini sedang membutuhkan kuda Dan Cheng berniat untuk menjualnya Tapi salah satu orang tua dari kelompok itu mengatakan Bahwa mereka tidak memiliki uang sepeser pun Tapi Cheng tidak keberatan Asal mereka memiliki sesuatu untuk dibayarkan Lalu orang tua itu mengeluarkan dua koin tembaga Beserta empat kue sayur yang merupakan bekal mereka Tiba-tiba So Yu mengingatkan Cheng bahwa semua itu masih terlalu rendah Untuk harga seekor kuda Tapi MC kita sebenarnya bodoh amat dengan hal itu Karena sebenarnya dirinya tidak bisa mengelola semua kuda yang baru dia dapatkan Jadi kuda itu berhasil terjual dengan asal-asalan Tapi sebelum itu Cheng meminta orang-orang itu untuk ikut dengannya mendaki gunung Sontak orang tua yang bisa dibilang pemimpin kelompok itu Memohon untuk cukup membawa dirinya saja Dan membiarkan anak-anaknya untuk tetap tinggal Tidak ingin membuang waktu Cheng menurunkan kapaknya Dan meminta kembali kepada orang tua itu Untuk membawa semua orang mendaki ke gunung Dalam perjalanan Sekelompok orang itu sudah berpikir bahwa mereka akan dibunuh Tapi mereka masih ingin mengamati situasi terlebih dulu Dan ketika Cheng membawa mereka ke desa Katat Dan meminta mereka untuk memilih salah satu kuda Mereka semua terkejut Namun yang lebih mengejutkannya lagi Cheng menawarkan dua kuda untuk pak tua itu Tapi Cheng bertanya apakah mereka dapat memanen gandum Hmm cerdas Rupanya sekelompok orang itu adalah petani Jadi mereka sudah terbiasa untuk memanen gandum Kemudian Cheng memberi mereka kesempatan Bila dapat memanen lahan gandum seluas satu hektare sebelum hari gelap Cheng akan memberi dua kuda itu Kini Cheng bisa bersantai Sambil melihat para petani yang memanen gandum Bersama Paman Shu dan Ling Er Setelah matahari mulai tenggelam Mereka benar-benar telah selesai memanen gandum Dan seperti yang dijanjikan Cheng Mereka kini dapat memilih dua kuda dari kandang Setelah meninggalkan desa Katak Mereka masih berdebat Tentang bandit yang memberi dua kuda Hanya untuk memanen gandum di lahan Mereka bahkan menyebut Cheng sebagai dewa Nah sebenarnya Mereka hanya tidak tahu Alasan sebenarnya dari Cheng Bukanlah kebaikan Tapi karena MC kita memang mencoba mengurangi kuda-kudanya Bukan secara cuma-cuma Tapi dengan pertukaran yang menurutnya cukup adil Setelah Shubai Chuan berhasil menjadi penguasa kota Black Rock Dia memasukkan Cheng di daftar buronan Dan menghadiahi kepala Cheng sebesar 50 juta beri Dan MC kita yang mengetahui seolah tidak terima Dengan harga kepalanya yang terlalu rendah Apalagi setelah mengetahui dari Pamansyu Bahwa buronan Gaufehu lebih besar darinya Yaitu 180 juta beri Jir buronan bandit ngalah-ngalahi buronan bacak laut di manga sebelah Wuh, kayak Luffy waktu pertama magang jadi bacak laut Generasi baru yang patut menjadi sorotan Rupanya kabar itu tidak datang dengan sendirinya Melainkan dari pengawal Huang yang kini diselamatkan oleh Shouyu Dan hendak bergabung ke desa Katak Diluar penampilannya yang kekar dan wajahnya yang sangar Ternyata kita selama ini salah Waktu roh sistem muncul dia memberi tahu status dari Huang Shaoyan Dimana dia hanyalah seorang pelayan yang tidak memiliki keahlian apapun atau atribut tersembunyi Namun Cheng tidak serta-merta menerima anggota begitu saja Cheng bertanya kembali ke Huang tentang apa yang dia sukai dari desa Katak Melihat keraguan Huang dan karena tidak memiliki keahlian apapun Cheng dan Pamansyu mengadakan tes mendadak Kukira kau bisa masuk begitu mudah ke desa Katak Coba tulis dulu formulir pendaftaranmu sebanyak 5.000 kata Setelah itu aku akan membacanya untuk mempertimbangkan apakah aku akan menerima atau tidak Mengerti apa yang dimaksudkan Cheng Huang kemudian menunjukkan ketulusannya Yaitu dengan memberikan peta harta karun Nah kan jangan-jangan peta ini ada hubungannya dengan lauk tel Huh, guyonan bapak-bapak Huang kemudian menjelaskan bahwa peta itu menunjukkan lokasi harta rampasan Klengrong Yang pernah menyerang ke Kaisaran 30 tahun yang lalu Dan ketika Cheng bertanya di mana lokasi tepatnya Huang menjawab tidak tahu Saat Cheng sendiri membuka peta itu Dia akhirnya mengerti Tidak mengetahui lokasi pasti harta tersebut Lah, petanya aja kayak gitu Namun Cheng tidak ingin kehilangan harapan Dia percaya jika dia menemukan orang pintar yang bisa membaca peta itu Mungkin akan ada informasi yang bisa dia dapatkan Tapi bagi Cheng peta itu masih tidaklah cukup Dan dia menuntut pelayan Huang membuktikan nilainya Untuk itu Cheng memintanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa saat ini Yang tidak lain dan tidak bukan adalah masalah pengelolaan kuda Huang kemudian memberi syaran kepada Cheng Jika tidak bisa menjual ke pedagang kota Maka sebaiknya kuda-kuda itu dijual ke desa-desa terdekat yang lain Mendengar hal tersebut Cheng senang dengan pendapat yang diberikan pelayan Huang Untuk menyelesaikan masalahnya Berbeda dengan pak tua yang disampingnya Yang bahkan tidak bisa disebut sebagai ahli strategi Tanpa tahu malu Paman Xiu mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkan apa yang digatakan oleh pelayan Huang Tapi dia didahului olehnya Karena masalah sudah terselesaikan Cheng kini berharap pelayan Huang mulai bekerja keras untuk desa Katak Beralih ke desa Fehu Dimana Gao dan adiknya sedang berdebat tentang salah satu kuda mereka yang cacat Tiba-tiba suara ketukan dan teriakan dari luar mengalihkan perhatian mereka Mengira bahwa desa mereka sedang diserang Gao Fehu memanggil semua orang untuk berkumpul Dan melihat apa yang ada di luar gerbang Sementara itu di luar desa Fehu Tampak Cheng dan Xiu yu telah menempelkan kertas di pepohonan terdekat Yang bertuliskan Sedot WC Sebelum mereka berdua pergi ke desa yang lain Bercanda yang tadi sumpah Gao Fehu dan warganya yang penasaran Mencoba mendekat untuk melihat apa yang tertulis di kertas itu Dan isinya adalah silahkan kalian baca sendiri Kan ada di gambar Ntar di zoom Wey editor zoom wey Benar Kalian tidak salah Itu adalah brosur iklan tentang desa Katak Yang ingin menjual kuda-kudanya Dengan kata-kata bak seorang sales marketing handal Bahkan Gao Fehu mengakui sendiri Bahwa dirinya saat ini entah bagaimana merasa sedikit bersemangat Setelah membaca brosur itu Kemudian salah satu saudaranya melepas kertas itu dari pohon Membuat Gao Fehu bertanya alasan saudaranya melakukan itu Seolah ikan besar yang terjerat kail panci Saudara Gao Fehu menjawab Sohibku kita bisa mendapatkan diskon dengan membawa brosur ini Setelah desa Fehu yang heboh akan brosur iklan milik Cheng Kini desa bandit lain juga ikut gempar Dan penasaran untuk datang langsung ke desa Katak Di sisi lain Cheng dan yang lain telah bersiap di depan gerbang mereka Untuk menunggu pelanggan mereka Pamansyu mulai khawatir jika orang-orang tidak tertarik Tapi MC kita dengan percaya diri mengatakan Bahwa metode ini pasti akan sukses Pelayan yang melihat kepercayaan berlebih dari Cheng Mengingatkannya dengan seseorang Dan kalian pasti tahu siapa itu Tidak lama kemudian Ling Er berteriak Karena melihat warga desa lain berbondong-bondong menuju desa Katak Dan di barisan pertama tentunya adalah warga desa Fehu Yang dipimpin oleh Gao bersaudara Salah satu dari mereka langsung meminta untuk masuk dan melihat kuda Namun tidak terima dengan sikap kasar mereka Cheng segera meminta King yang berada di atap bersiap menembakkan panahnya Gao Fehu kemudian meminta maaf karena sikap sembrono adiknya Dan dia menjelaskan bahwa warganya membawa makanan dan biji-bijian Untuk membeli kuda Cheng merespon baik ketua desa Fehu itu Dan meminta pelayan Huang menjelaskan aturannya terlebih dulu Nah ini dia pertunjukan dari sales marketing top dimulai Pelayan Huang menjelaskan bahwa desa Katak menggunakan cara khusus untuk bertransaksi jual beli kuda ini Yaitu tebakan rahasia Jadi kuda akan digiring dibalik tirai kain dan dilelang Kemudian setiap orang akan menawar secara bergantian Dan penawaran tertinggi yang mendapatkan kuda itu Mendengar penjelasan itu para warga langsung protes Karena cara itu tidak terlalu adil bagi mereka Cheng yang melihat kegaduhan itu segera mengajungkan jarinya dan berkata Jika kalian tidak bisa tenang Maka terimalah guntur surgawiku Ucap Cheng Dan ya Gegaduhan itu seketika berhenti Pelayan Huang kemudian melanjutkan penjelasannya Bahwa desa Katak tidak akan menukar kuda secara diam-diam Para pembeli juga dapat melihat bayangan kuda itu dari pantulan cahaya Layaknya murid dari seorang top sales Huang berhasil meyakinkan semua pembeli dengan kata-kata manisnya Tapi ketika kuda pertama dilelang Tampak keraguan dari para warga yang hendak membeli untuk pertama kalinya Namun di luar dugaan Seseorang berani memberi penawaran Dan itu adalah bandit yang cantik dan aduhai Untung dapingnya waktu malam Gadis itu menawarkan 100 biji kacang kedelai Dan diketahui bahwa gadis itu adalah nona bay Serigala putih dari desa Singhualing Tapi dibalik kecantikannya Ternyata wanita ini memiliki mulut yang cukup toksik Hampir mirip di publik ML Yang bisa kalian temui waktu solo rank Para warga yang lain Kemudian memberi selamat dan berkata dalam hati Bahwa 100 biji kedelai Bahkan tidak bisa membeli pelana kuda Karena tidak ada penawaran yang lebih tinggi Kuda pertama dimenangkan oleh nona bay Dan ketika Sawyu mengeluarkan kudanya Semua orang tampak terkejut Khususnya warga desa Fehu Yang sangat menginginkan kuda putih itu sejak lama Mereka kemudian membuat siasat Untuk merampok kuda itu Karena mereka tidak mendapatkannya Seolah bisa mendengar suara hati dari para pria busuk Lagi-lagi nona bay Mengancam mereka semua untuk bertarung secara langsung Tapi setelah suasana sedikit meredah Wanita itu kemudian mengeluarkan kertas brosur Dari tiga cabang surgawi miliknya Dan menukarkannya untuk mendapatkan diskon Cheng yang menerima kertas itu Memberikan nona bay diskon sebesar 20% Dengan mengembalikan 20 biji kedelai kepadanya Wanita cantik itu kemudian menaiki kudanya Dan mengajak saudari-saudarinya pergi Melihat Cheng yang masih termenung Pamansyu mencoba menghibur tuannya Bahwa kuda yang telah terjual tidak bisa kembali Tapi sebenarnya bukanlah itu yang dipikirkan Cheng saat ini MC Mesum kita tidak bisa mengalihkan pandangannya Dari bola bulat padat yang dimiliki nona bay Boing boing Gerumuh teriakan dari para warga yang ingin pelelangan dilanjutkan Membuyarkan lamunan Cheng Setelah itu lelang kembali berlangsung Dan berjalan seperti apa yang Cheng harapkan Tapi MC kita masih belum bisa move on Dari nona bay sebelumnya Dan bertanya kepada pamansyu Tentang serigala putih dari desa Xing Hualing Pamansyu lalu menjelaskan bahwa dulunya Nona bay adalah seorang seniman bela diri Yang pandai menggunakan pedang Kemudian ketika dia bertunangan dan akan menikah Calon suaminya itu meninggal Dan nona bay tetap menikahinya Meskipun dengan mempelai yang sudah berada di peti mati Tapi perlakuan buruk dari keluarga suaminya Membuat nona bay mengalami hidup yang penuh siksaan Ditambah lagi ayah mertuanya sendiri ingin naik ke tempat tidurnya Lalu dia sempat menikam ayah mertuanya Dan kabur ke Xing Hualing Tidak hanya nona bay satu-satunya wanita di desa itu Melainkan semua penduduk di sana adalah wanita Yang memiliki pengalaman serupa Seperti janda atau istri yang ditinggalkan suaminya Sedap Cheng yang mendengar hal itu langsung berinisiatif Untuk membentuk aliansi dengan desa Xing Hualing Dalam waktu dekat Tapi Pamansyu memberi peringatan keras pada Cheng Bahwa para wanita di desa itu Memperlakukan laki-laki seperti binatang buas Dan contohnya nyata adalah sikap toksik pemimpin mereka Pembicaraan dua orang mesung itu terhenti Ketika suara protes dari salah satu pembeli Yang tidak terima dengan kuda yang dia dapatkan Dan seperti yang kalian duga Pembeli itu berasal dari desa Feihu Sekaligus adik laki-laki Gao Feihu Cheng kemudian menghampiri dan bertanya Tentang masalah yang terjadi Rupanya adik Gao Feihu itu terus menaikkan harganya Walaupun pelayan huang mencoba menghentikannya Dan kuda yang dia dapat dengan harga mahal adalah kuda yang buta Ketika dia terus bersikeras untuk menghenti kuda yang dia dapatkan Cheng dengan santai menjelaskan tentang perjanjian Yang telah disepakati sebelum lelang dimulai Cheng juga mengajak warga desa yang lain Menyuruhkan aturan itu Dimana seorang pria besar yang telah meludahkan air liurnya Tidak akan menyesali hal itu Gao Feihu yang sudah tidak tahan melihat kebodohan adiknya Menyuruhnya untuk segera membayar Sambil mengakui kehebatan desa katak Yang melakukan lelang itu Adik Gao Feihu mengeluarkan brosur Untuk mendapatkan diskon sebesar 20% Dan tidak lama setelah itu Pelelangan telah berakhir Cheng saat ini mendapatkan 8 karung Dalam setiap kuda yang dilelang Totalnya ada 76 kuda yang terjual Dengan imbalan 500 karung makanan Senjata dan beberapa lainnya Dari situ Cheng menyadari bahwa perang adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang Ditambah lagi dia ingat masih memiliki satu undian loteri Dan dia akan mencoba keberuntungannya malam ini Beralih ke Gao Feihu dan para warganya yang dalam perjalanan pulang kembali ke desa Dia menyuruh adiknya untuk melepaskan kuda buta itu Tapi adiknya tidak ingin karena dia telah membelinya dengan harga mahal Mereka kemudian membicarakan tentang teknik surgawi milik Cheng Dan Gao Feihu masih menunggu penasehat militernya kembali Untuk menyelidiki hal itu Di sisi lain lereng gunung Ada sekelompok orang yang sedang menunggu kedatangan dewa Dewa yang mereka maksud adalah bandit Rupanya mereka adalah tetangga dari orang tua yang mendapatkan dua kuda dari Cheng sebelumnya Dan kini mereka ingin mencoba keajaiban itu sendiri Mendengar suara sekumpulan orang datang Orang tua ini menjalankan aksinya Tapi naasnya bandit yang mereka temui bukanlah Cheng Tapi Gao Feihu dan warganya Karena terlanjur yakin dengan keberadaan seorang dewa Orang tua itu tanpa malu meminta belas kasihan Untuk memberi mereka dua puluh kuda Ya kalian gak salah dengar Dua puluh kuda Sontak saja Atik Gao Feihu langsung mengancam orang tua itu Dan rupanya orang tua itu adalah orang yang cukup kaya di desa sebelah Jadi mereka dapat babi gemuk tanpa harus bersusah payah Kembali ke desa Katak Dimana Cheng memanggil roh Dewi untuk segera melakukan gaca Roh kecil yang imut itu datang dengan membawa box lotre Dan melakukan pengundian Kesal karena box itu macet Roh kecil itu lalu menendang kencang box Hingga salah satu bola keluar dan mengenai kepala Cheng Ketika bola itu terbuka Apa yang didapatkan Cheng adalah salinan cetak biru Pertahanan benteng gunung utama Cheng seolah disadarkan oleh hadiah yang dia dapatkan Dimana kondisi desa Katak sudah tidak sama dengan sebelumnya Apalagi dengan puluhan ribu karung biji-bijian Dan hanya memiliki lima orang yang menetap di desanya Cheng seakan mendapatkan apa yang paling dia butuhkan saat ini Hari telah berganti dan kini Cheng bersama pelayan huang berada di atas tebing Membahas bagaimana cara untuk menambahkan populasi desa Katak Pelayan huang menjelaskan bahwa itu hal yang cukup sulit Karena terdapat pembagian kelas di kekaisaran Kelas pertama tentu saja keluarga kekaisaran Mereka tidak perlu bekerja karena telah dicukupi oleh kekaisaran Kelas kedua adalah bangsawan Dimana keluarga aristokrat, penguasa, dan pedagang kaya termasuk di dalamnya Kelas ketiga yaitu warga sipil termasuk tuan tanah, pengawal, dan pedagang biasa Lalu ada kelas keempat adalah orang-orang dari strata sosial terendah Termasuk petani, pengungsi, budak, rumah tangga, dan yang lain Cheng yang penasaran kemudian bertanya tentang bandit masuk ke dalam kelas yang mana Dengan sedikit ragu pelayan huang menjelaskan bahwa bandit tidak memiliki kelas Bahkan dapat dikatakan lebih rendah daripada gelandangan, budak, ataupun pengemis Jika ada yang menjadi bandit dalam satu keluarga Maka itu akan menjadi aib bagi seluruh keluarga dan leluhurnya Setelah mengetahui bagaimana strata sosial di dunia ini Cheng kemudian melanjutkan ke topik selanjutnya Yaitu pembangunan benteng di sekitar desa katap Setelah pelayan huang membaca kertas pemberian Cheng yang merupakan cetak biru benteng yang akan dibangun Pelayan huang langsung bersujud dan berjanji untuk mewujudkan benteng yang tampak seperti di kertas itu Meskipun kurangnya tenaga tetap menjadi kendala utama Cheng memiliki rencana sendiri untuk mencari tenaga tambahan Yaitu dengan merekut orang-orang dari desa lain Pelayan huang segera memperingati tuannya bahwa rencana itu beresiko Untuk membiarkan penyusup yang ingin menyelinap ke desa katak Karena Cheng masih memiliki beberapa kotak bubuk mesiu Dia tidak seberapa khawatir dan meminta pelayan huang segera menyiapkan segala sesuatunya Bersama dengan paman shu Sementara dia akan pergi menjelajah ke desa-desa yang lain Setelah pelayan huang pergi Cheng masih berdiri di atas tebing Sambil mengamati desa katak dari ketinggian Tiba-tiba notifikasi sistem muncul Dimana Cheng mendapatkan prestasi yaitu peta desa katak MC kita lalu tersenyum Karena mengerti bahwa dia akan mendapatkan gambaran peta Setiap kali dia menjelajahi suatu tempat sendirian Beralih ke desa Wehu Dimana Gao sedang duduk santai di depan api unggun Tiba-tiba suara mengerikan terdengar kembali dari luar Benar, itu adalah suara Cheng dan pertanda akan sebuah bencana datang Setelah Gao dan warga lainnya keluar Mereka mendapati kembali kertas-kertas yang menempel pada pohon Dan inilah brosur iklan terbaru dari sales manager Cheng Brosur itu berisi iklan untuk merekut siapa saja yang ingin bergabung ke desa katak Dan akan mendapatkan semua yang ada di kertas brosur itu Yang paling ngeselin adalah gambar MC Dengan hashtag aku membutuhkanmu Berbeda dengan adiknya yang tertarik dengan kata-kata Cheng Gao Fei Hu tidak menyembunyikan amarahnya Karena menilai Cheng telah berani mengusik desanya Mencoba menenangkan Gao Fei Hu Adiknya menjelaskan untuk menunggu kembali penasehat militer mereka Sebelum melakukan gerakan ke desa katak Dan ketika Gao Fei Hu meminum anggur pemberian adiknya Untuk meredam emosinya Dia mendengar warganya yang dapat membicarakan apa saja yang mereka dapat Jika bergabung ke desa katak Kemudian adik Gao Fei Hu yang terkenal polos dan idiot itu Tiba-tiba menyampaikan idenya Yaitu membiarkan orang-orang dari desa untuk bergabung ke desa katak Dan ketika ada kesempatan Mereka dapat mengambil alih desa katak dari dalam Gao Fei Hu yang mendengar hal itu langsung memasang ekspresi terkejut Bukan karena ada kesalahan dari rencana saudaranya Tapi lebih terkejut dengan adiknya yang mengerti Apa itu arti kata licik Sudut pandang beralih sekilas ke seseorang Pemuda dari desa Fei Hu Bernama Su Xia Su Selama dua tahun terakhir Dia merasakan sendiri bagaimana keadaan terburuk dari desanya Selama dua tahun dia bahkan tidak pernah makan daging Ditambah banyak tanaman yang gagal dari panen Tapi hari ini dia bersama master kedua Yang tidak lain adalah adik Gao Fei Hu Pergi ke desa katak untuk bergabung dengan mereka Sesampainya disana sudah banyak sekali orang dari desa lain yang telah datang Pelayan Huang berdiri di depan pintu dan meminta semua orang berbaris Bila ingin melakukan pendaftaran Karena pemuda ini tidak tahu cara membaca Dia hanya meniru orang-orang yang lakukan untuk menggambar lingkaran di kertas Akibatnya dia diberi gergaji untuk memotong kayu Sedangkan master kedua bertugas memindahkan kayu Kemudian pada siang hari Seorang gadis cantik bernama Ling Er akan membagikan pangsit kepada semua orang Karena semua kebaikan yang dia dapatkan dari desa katak Pemuda ini mulai khawatir Karena master kedua sudah mencari keributan di hari pertamanya Untuk itu dia berharap setidaknya bertahan 5 hari di desa katak Untuk mendapatkan banyak kantung roti Di sisi lain Gao Fei Hu dan adiknya menikmati pancake roti bersama Melihat adiknya yang terlena Gao Fei Hu mengingatkan untuk tetap mengawasi Cheng Dan khususnya mencari rahasia teknik guntur surgawi Seolah seperti angin berlalu Perkataan kakaknya bahkan tidak diperhatikan Dan dia menjelaskan untuk besok berangkat pagi-pagi ke desa katak Demi bisa makan makanan mereka Keesokan harinya jumlah orang yang datang semakin banyak Hingga ribuan orang Dan pelayan huang bahkan tidak kelihatan kerepotan Sembari menertitkan semua orang dengan baik Beberapa orang membangun tembok dengan batu Ada yang menggali tanah dan membakar batu bata Serta menebang pohon di lereng bukit Dan ya dengan suasana sibuk sekarang di desa katak Kepala desanya malah tiduran di kamar Putri Su Namun kalian jangan salah sangka terlebih dulu Ini merupakan salah satu taktik Cheng untuk tetap menjadi misterius Dia menyebarkan berita bahwa dirinya saat ini sedang belajar metode guntur surkawi dengan para dewa Oleh karena itu dia tidak ingin sering keluar dan menjaga citranya Dan mimin mengerti apa yang dipikirkan kalian Kenapa MC kita harus bersembunyi di kamar Putri Su Kepala desa somplak ini memang sengaja Karena hanya ingin menggoda Putri Su Kembali ke para warga yang sedang membangun benteng Dimana King tengah disoraki oleh warga lain untuk menunjukkan kekuatannya Kebetulan juga di dekatnya ada penggilingan batu yang beratnya sampai puluhan ton Dan King segera mengangkat penggilingan itu dengan kedua tangannya Warga lain segera bersorak kegirangan Tapi King sendiri menjelaskan bahwa dirinya bukanlah yang terkuat di desa katap Cheng yang dari tadi mengamati situasi akhirnya mendapatkan momen yang tepat untuk keluar Segera kemunculan Cheng lebih heboh dari sorakan King Dan untuk membuktikan perkataan King menantang tuannya untuk beradu kekuatan di hadapan semua orang Ketika King menerjang sambil melayangkan tinjunya Cheng dapat menahan dengan mudah hanya dengan satu tangan Sebelum melempar Kin kembali hingga membentur tumpukan batang pohon Menjaga wibawa dan karismanya di depan semua orang Cheng kemudian mengelurkan tangan kepada Kin dan memberi beberapa nasihat Eh jangan terlalu impulsif di masa depan Aku hanya menggunakan 6% kekuatanku hari ini Jadi kamu tidak akan terluka Ucap Cheng Seolah pertarungan itu sebagai hidangan pembuka Panggung untuk Cheng memamerkan dirinya telah disiapkan Pelayan Huang meminta para warga untuk menghancurkan batu besar Demi membangun dasar benteng Karena para warga tidak tahu cara menghancurkan batu yang beratnya puluhan ribu ton Pelayan Huang akhirnya meminta tuannya untuk turun tangan Sambil melakukan gerakan yang lebih aneh dari sebelumnya Cheng kembali memanggil jurus andalannya Yaitu teknik guntur surgawi Seketika ledakan besar terjadi Dan batu besar yang sebelumnya tampak mustahil untuk dihancurkan Kini telah menghilang Masih dalam pose mengacungkan jarinya Cheng kemudian bertanya kepada warga Apakah mereka menunggu guntur surgawi yang lain Segera semua orang kembali ke posisinya Dan bekerja dengan raut wajah panik dan ketakutan Cheng kemudian pergi dan kembali ke kamar Putri Su Tapi MC kita terlihat kesakitan Dan ketika Putri Su bertanya tentang rasa sakitnya Ternyata adalah pinggangnya yang entok Proyek pembangunan benteng di Desa Katak telah berlangsung selama 10 hari Dan kini telah selesai Desa Katak sekarang terbagi menjadi beberapa wilayah Mulai dari yang terluar adalah area pertahanan Dinding yang dikelilingi oleh bukit dan satu batu Serta beberapa menara pengawas Di belakang area pertahanan Ada lapangan akademi Jika musuh menerobos perbatasan untuk menyerang Area ini akan berfungsi sebagai zona penyangga Di belakang lapangan akademi Terdapat area kerja dan ruangan Yang disediakan untuk fasilitas yang diperlukan Seperti toko pandai pesi Dan aula medis Setelah itu barulah area kehidupan sehari-hari Termasuk perumahan, dapur, sumur, depo senjata, dan lumbung Pelayan huang melanjutkan penjelasan Tentang hasil dari pembangunan benteng kepada Cheng Pohon yang berada di luar telah ditebang bersih Dan King Meng telah menyiapkan jebakan yang telah dirancang Di antaranya perangkap kuda, penjerat, penjepit Yang dapat menjepit babi hutan dan masih banyak lagi Kemudian 5.000 karung biji-bijian sebelumnya telah dikonsumsi Dan hanya tersisa seribu kurang Cheng kemudian meminta pelayan huang untuk kembali Dan mengatur biaya makan bagi yang lain Dan bersiap untuk merikut orang-orang saat ini Setelah pelayan itu pergi Tiba-tiba suara familiar mengatakan Bahwa pembangunan pondok telah selesai Dan 1 hektare cabai siap dipanen Dan ketika Cheng menoleh untuk menyapa roh sistem yang imut Cheng terkejut Roh sistem yang sebelumnya memiliki wujud seperti anak kecil Kini mulai bertambah dewasa Tanpa memperdulikan sikap konyol Cheng Roh sistem menjelaskan Bahwa dirinya akan mendapatkan upgrade Setiap kali desa menyelesaikan konstruksi skala besar Dan seperti biasa Kemunculannya tidak lain untuk memberi Cheng misi baru Misi pertama ialah membuat Suyin terkesan Hadiah misi tidak diketahui Dan misi kedua adalah mereikut orang dan meningkatkan populasi desa menjadi 100 Hadiah dari misi tersebut adalah kaca 1 kali Yang terakhir adalah menyelesaikan 10 perampokan Hadiah misi juga belum diketahui Beralih sebentar ke desa Fehu Dimana adik Go Fehu menceritakan kejadian Cheng yang menghancurkan batu besar dengan teknik guntur surgawi miliknya Di belakang mereka tampak seorang yang datang mengampiri Yang tidak lain adalah penasehat militer desa Sambil membawa batu hitam dari ngarai Dia menjelaskan bahwa ledakan yang disebabkan Cheng terbentuk karena bubuk mesiu Memang berbeda Bahkan penasehat yang bernama Ku Kioran Ini memiliki titel penasehat militer yang luar biasa Bukan penasehat seperti desa katak miliki Penasehat itu kemudian melanjutkan penjelasannya Bahwa bubuk mesiu sama seperti dengan petasan Tapi benda ini sangat jarang dijumpai di luar Bahkan di gunung King New Go Fehu yang mendengar semua penjelasan itu Langsung terbakar amarah dan berencana menyerang desa katak sekarang juga Tapi Yu Kioran menenangkan tuannya dan memintanya untuk menunda rencana itu Karena saat ini ada hal yang mendesak yang harus segera mereka selesaikan Kembali ke Cheng yang sedang berpikir untuk menyelesaikan ketiga misi barunya Untuk misi pertama memang mustahil untuk merekut orang saat ini Kemudian untuk misi perampokan Cheng dapat menyerahkan itu kepada King Man dan Shou Yu Jadi hanya tersisa tugas pertama yang bisa dia lakukan Atau memang itulah niatnya sedari awal Seperti yang kalian tebak Misi itu adalah membuat Putri Su terkesan Dan yang lebih parahnya lagi Tanpa ada metode pendekatan apapun Cheng yang bertemu Su Ying tiba-tiba mengatakan bahwa dia menyukainya Putri itu hanya menoleh dan kemudian berbalik pergi Seolah tidak mendengar apapun yang diucapkan Cheng Meskipun tidak sesuai dengan bayangannya Tapi Cheng masih tetap berusaha mendapatkan Su Ying Maksud Mimin menyelesaikan misinya Cheng terus mencoba beberapa metode Mulai dari menyapa Su Ying dengan kata-kata manis Seperti buaya Lalu melemparkan rayuan gombal seperti Lord Dika Bahkan dia sampai memasukkan catatan ke kamar Su Ying Dan ketika Cheng berhasil menahan Su Ying Untuk tidak kabur Dan mengungkapkan semua kata-kata manisnya Putri cantik itu tiba-tiba mencubit pipi Cheng dan berkata Apakah kamu baru-baru ini sedang tidak enak badan Ucap Su Ying Momen konyol itu tiba-tiba berubah ketika Paman Xiu datang mencari Cheng Dan mengatakan bahwa Ling Er telah keracunan Sesampainya di kamar Ling Er mereka bertiga terkejut melihat kondisinya Paman Xiu kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya Ling Er memetik dan memakan buah merah yang tumbuh di gunung belakang Akibatnya mulutnya menjadi panas dan berkeringat seperti sekarang Cheng kemudian membawa keranjang Ling Er dan bertanya kepada Paman Xiu tentang buah yang Ling Er makan Dan benar saja buah yang dia makan adalah cabai Sontak melihat itu Cheng lalu menjelaskan bahwa buah ini tidak beracun Melainkan adalah sayuran yang biasa digunakan sebagai bumbu dalam masakan Cheng juga meminta Ling Er untuk meminum banyak air putih agar merasa baikan Dan jangan lupa susu cimori yogurt Namun setelah berpikir kembali Cheng baru sadar kenapa Paman Xiu dan yang lain tidak tahu tentang cabai Apalagi dia tidak ingat pada tahun keberapa cabai mulai ada dalam sejarah Untuk memverifikasi itu Cheng bertanya kepada putri Su dan hasilnya sama Putri itu juga tidak mengetahui tentang cabai Kini Cheng mulai mendapatkan ide bisnis baru yaitu bekerja sama dengan keluarga putri Su untuk menjual cabai di kota Dalam sejarah cabai diperkenalkan sangat terlambat tapi berhasil meningkatkan dengan cepat dan bernilai eksklusif Ketika putri Su mencoba bagaimana rasa cabai Cheng bertanya dengan penuh rasa penasaran Kenapa tidak ada satupun keluarga yang mencarinya Atau mungkin karena dia tidak diinginkan siapapun Sontak putri itu marah dan Cheng kembali melempar rayuannya Dengan mengatakan bahwa dirinya akan tetap bersama putri Su Meskipun dunia mengkhianatinya Seolah menjawab rasa penasaran Cheng tiba-tiba Shouyu kembali dari tugasnya Selain membawa seekor kelinci dari hasil kerjanya Dia juga membawa seorang gadis remaja yang mengaku sebagai pelayan putri Su Gadis kecil bernama Shoude itu langsung berlari memeluk putri Su Mengira bahwa bandit itu telah berbuat macam-macam kepadanya Beralih dari pertemuan mengharukan kedua gadis itu Cheng kemudian bertanya kepada Shouyu bagaimana kronologi kejadiannya Prajurit Tanpan itu kemudian menjelaskan Ketika dia menunggu seseorang untuk dirampok dalam waktu yang lama Tiba-tiba dia bertemu gadis pelayan itu Dia lalu mengatakan pada Shouyu bahwa dirinya datang ke gunung King Nui Untuk mencari putri Su Alih-alih takut gadis ini malah terpesona dengan ketampanan Shouyu Dan dengan mudah percaya ketika Shouyu bisa mengantarkannya untuk bertemu putri Su Dan ya Cheng dan pelayan Huang tampak menyesal telah menanyakan hal itu Cheng kemudian bertanya kepada Huang Tentang uang tebusan yang mungkin bisa dituntut kepada keluarga Su Namun pelayan Huang menjelaskan bahwa itu akan sedikit rumit Pasalnya pemilik perdagangan Shihai yang bernama Su Shihai tidak memiliki putra Tapi memiliki banyak putri Di antara putri-putrinya Su Ying adalah yang berkualitas Dan dianggap mampu untuk mewarisi bisnis miliknya Tetapi ibu kandung Su Ying telah meninggal lebih awal Dan kini hanya ada selir Su Shihai Jadi kemungkinan besar selir Su Shihai yang kini mengambil alih bisnis Dan mewariskannya ke putri kandungnya Percakapan itu terhenti ketika Su Ying berkata kepada Cheng Untuk membiarkannya pergi dan tidak perlu khawatir tentang uang tebusannya Tapi MC kita ini bertanya balik kepada Su Ying Apakah putri itu benar-benar ingin pergi darinya? Menyadari bahwa pertanyaannya akan menimbulkan masalah bagi Su Ying sendiri Cheng kemudian langsung menyiapkan secari kertas dan menulis tebusan yang dia minta Dengan merubah nada dan cara bicaranya Cheng mengancam Su Ying untuk tidak membohongi dirinya Dan mengirimkan semua tebusan yang dia tulis Tebusan itu diantaranya 500 karung biji-bijian Beberapa ikan, kertas berkualitas tinggi, garam, anggur, dan beberapa buku Seperti biasa, Su Ying merespon dengan dingin Dan dia meminta Cheng untuk menunggunya Menyelesaikan masalah keluarga Kemudian dia akan mengirimkan semua tebusan itu Bahkan akan menggandakan jumlahnya Setelah sampai di perbatasan gunung King Niu Cheng menjelaskan bahwa untuk seterusnya Su Ying akan diantar oleh Huang dan Shou Yu Karena mereka berdualah yang membawa Su Ying kemari Cheng juga meninggalkan beberapa cabai untuk Su Ying bawa Agar dia dapat mencoba menjualnya di pasar Melihat sikap Su Ying yang seperti biasa Cheng mulai memikirkan kembali semua usahanya Untuk memikat putri cantik di hadapannya selama ini Tapi itu semua gagal Sambil melangkah melewati Su Ying MC kita ini malah bersikap sok keren Dan mengungkapkan kata-kata romantisnya Untuk terakhir kalinya Namun tidak disangka Putri itu tersentuh Dan meminta Cheng untuk berbicara empat mata dengannya Tidak jauh dari tempat mereka sebelumnya Di bawah pohon besar Mereka ingin membuat semuanya menjadi jelas Su Ying kemudian menjelaskan sikap Cheng selama ini Yang sudah baik sekali kepadanya Tapi putri ini tidak tahu Apakah sikap Cheng ini benar-benar asli Atau palsu Jadi sebelum Su Ying meminta Cheng untuk mengucapkan selamat tinggal Dia ingin Cheng mengatakan yang sebenarnya Dan rupanya MC kita malah terlalu banyak berpikir Sudah dikasih kode keras seperti itu Malah bingung Dan berpikir apa maksud dari perkataan Su Ying Dan bahkan menebak gadis seperti apa Sung Ying itu Kemudian dia berjalan mendekat dan berbisik kepada Su Ying Bahkan setelah Cheng mengatakan sesuatu yang membuatnya malu Putri Su malah bertanya balik dengan polos Tentang apa maksud Cheng yang tadi Karena Cheng malu untuk menjelaskan terlalu detail Su Ying tampak kesal dan akan menanyakan hal itu kepada seseorang ketika dia kembali Cheng segera melarang Su Ying untuk melakukan itu Dan dia berjanji memberitahu tentang apa yang dia katakan secara pribadi Jika ada kesempatan di masa depan Dan ya setelah perpisahan yang tidak jelas itu Kereta Su Ying berangkat menuju kota Di dalam hatinya Cheng rupanya berhasil mengetahui bahwa Su Ying adalah gadis yang cuek dan polos Mungkin wajar karena dia masih berusia 17 tahun Namun mengingat semua tindakan konyol yang dia lakukan Dia kini merasa seolah telah tertipu Bahkan reward dari roh sistem tidak membuatnya bergeming dari pikirannya saat ini Sementara itu Di dalam kereta kuda Xiao Dei sedang memakan pancake roti dan bertanya kepada nonanya Karena terlihat seperti memikirkan sesuatu Dan seolah seperti gadis muda yang tengah kasmaran Su Ying bertanya kepada pelayan kecil Apa arti jika seorang pria mengatakan bahwa dirinya merasa keras kepada wanita Lalu gadis kecil itu seolah berpikir dengan keras Dan menebak-nebak Tapi jawaban yang dia dapat adalah keras hati Ya, jadi bagi kalian yang sefrekuensi sama MC kita Pasti paham apa maksud dari keras ini Ya kan? Setelah itu Cheng yang berhasil kembali mengatur pikirannya Dia segera kembali ke desa Dan mencari reward dari misinya Yaitu panah besar di gudang desa Dimana tempat barang-barangnya menumpuk Mengabaikan King Man yang terkejut dengan keberadaan senjata besar itu Cheng memintanya untuk meletakkan itu di menara desa Kemudian Cheng melanjutkan kegiatannya Dengan mempelajari budidaya cabai Dia menanam benih-benih cabai di beberapa pot terlebih dulu Sebelum dipindahkan ke ladang setelah ukurannya cukup besar Pamansu yang melihat proses Cheng menanam Kini menawarkan dirinya untuk merampok hari ini Cheng yang tahu bahwa orang tua ini tidak ingin menanam cabai Segera menyuruhnya untuk pergi Saat Cheng menikmati waktu santanya Tiba-tiba seorang wanita mengampirinya Benar Itu adalah serigala putih kecil dari desa Singhualing Nona Janda Bai Cheng kemudian bertanya tentang tujuan wanita itu mencarinya Lalu Nona Bai menjelaskan bahwa desanya memiliki bisnis besar baru-baru ini Dan dia berniat mengajak desa Katek untuk bekerja sama Tanpa banyak kata Cheng segera mengajak Nona Bai kembali ke desa Untuk membicarakan hal tersebut Setelah sampai di ruangan yang telah disiapkan Cheng bertanya kembali tentang bisnis yang dimiliki Nona Bai Wanita itu lalu menjelaskan bahwa satu bulan ke depan adalah ulang tahun Raja Yuzhou Yang Lunting Jadi banyak kota yang akan berkunjung menghadiri acara itu Dan mereka tentu harus melewati Gunung King Nyung Mengerti akan maksud Nona Bai Orang yang dimaksudkannya adalah Su Bang Chuan Karena dia akan memperluas kekuatan lokal Demi mendapatkan dukungan dari Raja Yuzhou Nona Bai juga menambahkan bahwa ada 50 orang dari Sing Hualing Semuanya dapat bekerja sama di bawah perintah Cheng Alasan dia mendatanginya adalah karena menghargai metode guntur surgawi milik Cheng Dan MC kita dengan memasang tampang banditnya dia menolak kerja sama itu Cheng menjelaskan bahwa jika menggunakan terlalu sering itu akan memicu kutukan Oleh karena itu, Cheng masih belum mengambil keputusan tentang ikut campur masalah ini atau tidak Dia masih akan memikirkannya beberapa hari ke depan Mendengar jawaban Cheng, Nona Bai menyendir balik kepala desa katak itu Sambil berusaha menahan kekesalannya Karena Cheng menolak kerjasamanya, Nona Bai akhirnya pamit pergi Merasa tidak enak, Cheng meminta Nona Bai untuk membawa beberapa cabai untuk ditanam di desanya Tapi wanita itu dengan tegas menolaknya Hari berganti malam dan kini orang dari desa lain yang mencari Cheng Rupanya orang ini berasal dari desa Zhu Zizhai Dan ingin meminjam sebagian tanah pertanian yang belum terpakai Mereka akan menanam apapun sesuai kebutuhan desa katak Namun dia akan meminjam satu ember ketika panen Dan dia akan mengembalikan dua ember sekaligus Mengetahui bahwa desa orang ini hanyalah berisi orang tua dan anak-anak Cheng segera menawarinya untuk menanam cabai Dia juga memperbolehkan orang itu membawa beberapa cabai Untuk kembali ditanam dan memintanya untuk mengambil bibit cabai Kepaman Shu Beberapa hari kemudian So Yu dan Pelayan Huang telah kembali dari kota Luoyi Mereka membeli dua babi kecil Lusinan ayam dan beberapa kain yang sangat dibutuhkan Serta garam dan yang lainnya Sementara itu desa-desa yang lain telah mendengar kabar Tentang ulang tahun Raja Yuzo Mereka semua juga telah bersiap mengasah pedang mereka Tidak ada desa satupun yang membiarkan peristiwa besar itu terjadi begitu saja Namun dari sekian banyak desa yang ingin bergerak MC kita malah ingin bertenak ayam Menanam sayuran dan menuruni gunung Dan menjarah untuk menyelesaikan misi pemberian dari roh sistem Cheng, Qin, dan So Yu bergantian untuk menjalankan tugas itu Tapi kemajuan misi Cheng hanya menjadi 5 per 10 Bagaimana tidak Yang diajarah adalah beberapa pedagang kecil dan asongan Terlalu baik anjir Kadang-kadang mereka mengarahkan Cheng dan yang lain ke pihak lain untuk dirampok Meskipun di saat orang itu sendiri sedang dirampok Cheng Bahkan tergadang Cheng mengantarkan orang yang telah dirampok untuk keluar dari gunung King Nui Karena dia tidak dapat melakukan pada orang yang tak bersalah Dan So Yu yang melihat itu malah bertanya Apakah kita seperti ini terus? Kita bisa disebut sebagai malapetaka tuanku? Ucap So Yu Ini terlalu buruk Bahkan terlalu buruk untuk memulai itu Kapan ya aku bisa bertemu dengan domba yang gemuk-gemuk? Ucap Cheng Hari ulang tahun Raja Yuzhou semakin dekat Dan bukannya malah bersiap untuk merayakan hal itu Dua orang ini malah kabur dari kota dan ingin menjelajah gunung King Niu Dua kakak beradik ini rupanya berbeda dengan pedagang asongan yang biasanya lewat Kalau dilihat dari penampilan mereka Sang adik kemudian menyampaikan rasa khawatirnya Jika mereka akan disergap bandit di tengah jalan Tetapi sang kakak dengan percaya diri akan mengalahkan setiap bandit yang muncul dengan satu tebasan pedangnya Dan lagi-lagi MC kita muncul di momen yang tepat dengan kapak yang besar di tangannya Berbeda dengan sang adik yang tampak biasa saja Sang kakak malah ketakutan sendiri saat melihat bandit yang berada di depannya Anjir kebalik Namun dia tetap berusaha untuk bersikap cool Dan meminta adiknya agar tidak takut Namun setelah mengamati sekali lagi Senjata yang dibawa oleh bandit di depannya Kata menyerah langsung terucap dari mulutnya Mengabaikan adiknya yang terkejut oleh sikapnya Dia malah menawarkan adiknya sendiri kepada bandit Sebagai bayaran agar dia dapat pergi Dengan wajah imutnya Gadis itu bertanya kepada kakaknya Bagaimana kakaknya sendiri telah menghianatinya Adikku Kakak masih memiliki masa depan yang cerah Ini hanya sedikit pengorbanan dan aku akan selalu merindukanmu Ucap sang kakak Tanpa basa basi Cheng langsung bertanya nama mereka berdua Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya Sebagai Ling Wan Er Sedangkan kakaknya bernama Li Xingzai Dan ketika Li Xingzai memberitahu Cheng bahwa dirinya adalah penyair Ya seketika impian merampok domba gemuk di siang hari telah sirna Namun setelah mendengar bahwa mereka telah mengunjungi banyak tempat Cheng malah mengucapkan selamat kepada mereka berdua Dan meminta mereka untuk ikut ke desa Katak Alias penculikan Entah sejak kapan menculik seseorang harus diberi selamat terlebih dulu Namun setelah sampai di desa Katak Dua kakak beradik itu terkejut dan tidak menyangka dapat mengunjungi desa yang legendaris Cheng yang mendengar hal itu segera bertanya balik tentang maksud perkataan mereka berdua Rupanya berita Cheng yang berhasil mengusir pasukan kota Black Rock dengan lima anggotanya telah menyebar di kota Tapi rosistem yang muncul di sebelahnya seolah menunjukkan bahwa Cheng tidak seterkenal itu Tidak sampai hanya di situ Bahkan Li Wan Er mendengar Cheng harus memakan daging dan meminum darah manusia Mengira bahwa mereka berdua akan menjadi santapannya Cheng yang tampak kesal dengan kedua kakak adik yang somplak ini menjelaskan Bahwa dia tidak akan menyiksa mereka dan meminta mereka untuk tetap tinggal di dalam desa Cheng tidak melarang mereka keluar Hanya jika mereka percaya diri untuk keluar dari gunung King Nui dengan aman Cheng juga meminta Pamansyu untuk memberi mereka pena dan tinta Untuk menuliskan semua pengalaman mereka Setelah kakak beradik itu mendapatkan ruangan Li Wang Er bertanya tentang keputusan kakaknya yang ingin tinggal di desa Katak Hal yang membuat Xing Zai ingin tinggal karena dirinya tertarik dengan desa Katak Khususnya kepada Cheng yang berbeda dengan bandit yang lain Dia kemudian meminta adiknya untuk menggosokkan tintanya Karena dia ingin membuat puisi terlebih dulu sebelum menulis semua pengalamannya Di tempat lain Cheng bersama dengan Huang membahas kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir Pelayan Huang menjelaskan bahwa tim pengawal hadiah ulang tahun akan melewati gunung King Nui dalam 10 hari terakhir Dan tim pengawal itu akan dipimpin oleh seseorang bernama Lu Heng Dia adalah seorang yatim piatu dibesarkan oleh Shu Banjuan sendiri Karena Shu Banjuan terkenal hebat Huang berasumsi bahwa Lu Heng ini juga sama hebatnya Bukan seperti tuan muda idiot sebelumnya Cheng kemudian bertanya tentang rencana desa lain yang ingin melakukan penyergapan Lalu Huang menjelaskan bahwa mereka hanya memakai metode biasa Seperti serangan malam Memakai racun dan penyergapan di jalan Namun setelah mendengar semua berita itu Cheng rupanya masih tidak berkeinginan untuk ikut campur dalam rencana perampokan terbesar di gunung King Niu Keesokan paginya Xing Zai membangunkan adiknya untuk memperlihatkan sesuatu Dia mengajak adiknya untuk melihat kolam yang tampak tidak biasa Cheng sendiri memang sudah mendesain kolam di desa dengan pengetahuan miliknya Dari kehidupan sebelumnya Mulai dari air mata yang turun dari gunung dan dibawa ke dalam kolam Ditambah dengan jerami, kerikil, dan arang yang ada di dalam kolam Berfungsi untuk mengfilter air serta melindungi dari serangga terbang yang ingin masuk ke dalam air Xin Zai masih belum mengerti kenapa pembuatan kolam di desa katak seperti itu Tapi dia yakin semua itu sangat bermanfaat bagi warga desa Dia kemudian mengajak adiknya ke tempat berikutnya Yaitu ke kandang ternak Sontak saja, Wan Er menolak ajakan kakaknya Karena kandang ternak biasanya sangatlah bau Karena adiknya tidak mau Xin Zai kemudian menjelaskan kenapa kandang ternak adalah tempat selanjutnya yang ingin dia tunjukkan Bagian bawah desa katak terhubung ke kandang ternak Dan ada lubang besar di bawah tanah seperti tempat pembuangan Semua kotoran hewan ternak digumpulkan menjadi satu Itu semua untuk mencegah serangga kecil yang terbang keluar untuk menularkan penyakit Dan juga dapat mengolah kotoran hewan-hewan ternak menjadi pupuk di masa depan Xin Zai yang mengetahui hal itu mencoba bertanya kepada adiknya kembali Apakah tanggapannya tentang desa katak adalah desa biasa telah berubah Terlepas dari semua informasi dari kakaknya Wan Er malah penasaran kenapa kepala desa repot-repot membuat itu semua Jika warga desanya hanya berjumlah 6 orang Xin Zai lalu membenarkan kata-kata adiknya Tapi yang dia yakini adalah kepala desa katak bukanlah orang biasa Ya meskipun penampakan awal mereka pertama kali seperti orang idiot Tapi dari sini kayaknya dua orang ini bukanlah orang biasa Jadi sudah ada yang bisa menebak siapa mereka sebenarnya Tulis di kolom komentar Malam harinya Cheng menghampiri ruangan kakak beradik itu untuk melihat karya tulis dari Xin Zai Rupanya apa yang diminta Cheng sudah selesai dibuat Dan Xin Zai bertanya kenapa seorang bandit membutuhkan tulisan karangannya Dan jawaban MC kita adalah karena dia ingin menulis sebuah buku Ya ya aku tahu ekspresi kalian mirip dengan dua orang ini sekarang Ntar aku zoom Tuh Tapi rupanya Cheng bersungguh-sungguh Karena Xin Zai merupakan seorang penyair Dia ingin menulis sebuah maha karya yang dapat diturunkan Karena dia sendiri seorang penulis Jadi MC kita satu ini memang suka nambah-nambahin sendiri side jobnya Mengabaikan ekspresi bodoh kakak beradik di depannya Cheng kemudian meminta Xin Zai untuk menulis beberapa puisi Di luar dugaan Xin Zai seolah sudah mempersiapkan jika Cheng ingin bertanya tentang hal itu Karena dia sudah membuat beberapa puisi sebelumnya Namun ketika Cheng melihatnya Kepala desa sombong itu hanya berkata Hmm Yare-yare Apa ini juga disebut puisi kekaisaran Benar-benar sangat mengecewakan Ucap Cheng Wan Er yang tersinggung karena puisi kakaknya diremehkan Memarahi Cheng dan bertanya Apakah Cheng sendiri memahami arti puisi itu Masih dengan sikap sombongnya Cheng mengambil kuas dan kertas dan mulai menulis sebuah puisi Wan Er yang melihat langsung awalnya menilai bahwa tulisan Cheng sangatlah jelek Tapi setelah melihat kelanjutan puisi tersebut Gadis itu terdengang Hanya dalam satu menit Cheng selesai membuat puisinya Dan bergegas pergi sambil meminta kakak adik itu segera beristirahat Namun sebelum itu Wan Er bertanya kepada Cheng kenapa hanya ada satu kalimat di puisi buatannya Dan MC kita lagi-lagi dengan sombongnya menjawab Satu kalimat itu saja sudah cukup Aku khawatir itu akan membuat kalian takut sampai mati Ucap Cheng Xingzai yang melihat puisi buatan Cheng seolah tidak percaya Bahkan dirinya tidak yakin dapat menulis puisi seperti yang Cheng tulis selama sisa hidupnya Kesokan paginya Cheng dikejutkan dengan berita heboh dari Paman Xiu Dimana desa Sujizai telah dihancurkan Setelah Cheng dan Paman Xiu pergi ke desa itu Tampak keadaan desa yang sudah hancur dan terbakar oleh api Desa yang dihuni dengan 30 orang lebih Itu pun hanya berisi orang tua, anak-anak, dan wanita Semuanya telah tewas Di hadapan tumpungkan mayat itu Para pemimpin desa lain juga berkumpul dan bertanya-tanya Tentang siapa pelaku dibalik kejadian ini Xiu Bai menemukan sepucuk kertas yang dikaitkan pada pedang Yang tertancap di salah satu mayat Rupanya itu adalah pesan peringatan Dimana semua desa di gunung Qingnyu Harus menyambut orang yang menulis surat ini Tiga hari dari sekarang di kaki gunung Qingnyu Jika tidak, pemantean berdarah akan terjadi di gunung Qingnyu Tertanda Lu Heng Dengan suasana hati yang dipenuhi petir Cheng bersumpah tidak akan memaafkan orang-orang yang berbuat onar di gunung Qingnyu Setelah kejadian itu Desa Feihu segera meningkatkan pertahanan desa mereka Dengan menambahkan dua pos lagi di bagian belakang benteng Feihu kemudian bertanya kepada penasehat militernya Tentang kondisi pertahanan desa Yukio Ran menilai bahwa pertahanan desa sekarang cukup kokoh Apalagi untuk bertahan selama tiga hari dan menunggu Lu Heng melewati gunung Itu lebih dari cukup Feihu meratapi rencananya yang ingin merampok rombongan demi bertahan hidup di musim dinit Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Heng begitu sadis Dia kemudian bertanya tentang kabar Cheng kepada adiknya Bila desa katak melakukan pergerakan Namun adiknya menjelaskan bahwa jangankan untuk melakukan gerakan Dia mendengar bahwa Cheng saat ini sakit parah Dan hanya terbaring di tempat tidur setelah melihat kondisi desa sebelah yang hancur Feihu sendiri tidak kaget bila Cheng ketakutan setelah melihat pemandangan itu Karena orang kekar satu ini juga sebenarnya ketakutan Beralih ke desa katak di ruangan kakak adik misterius berada Mereka berdua membicarakan tentang desa Zhu Zizai Yang dibantai begitu sadis Zingzai sendiri yang menganggap kematian dalam perang itu adalah hal yang wajar Kini dia menyadari bahwa membunuh bukanlah hal yang menyenangkan Karena situasi ke depan semakin tidak aman Wan Er mengajak kakaknya untuk segera pergi dari gunung King Nui Tentu saja kakaknya menyetujui hal itu Namun mereka perlu pergi secara diam-diam agar tidak mengganggu siapapun Tiba-tiba Cheng membuka pintu kamar mereka Seolah menguping pembicaraan mereka sebelumnya Wan Er kemudian bertanya tentang kondisi Cheng yang rumornya sedang sakit keras Dan MC kita ini memang beneran sakit Tapi cuma masuk angin Bang kek Cheng sebenarnya ingin berbicara dengan Zingzai lebih dalam Tentang masa lalu kekaisaran Penyair ini kemudian menjelaskan semuanya Mulai dari adanya dewa yang membuka langit dan penciptakan manusia Dilanjutkan dengan sejarah tiga kaisar Atau yang dikenal dengan Three Kingdom Disinilah terjadi penyimpangan sejarah Dimana Cao Cao yang tertangkap dan dibunuh karena membunuh Dong Zhou Setelah itu tidak ada persaingan dari ketiga kerajaan Tetapi pemisahan 19 negara yang saling bersaing menguasai dunia Sejarah dipenuhi dengan perang dan perang tanpa henti Hingga Dawu mendirikan negara sampai saat ini Terlepas Cheng yang mendengarkan sambil mencocokkan sejarah yang dia ketahui dari dunianya Dua kakak beradik ini tampak kelelahan Karena mereka bercerita sambil melukis di atas kertas Kemudian masuk ke dalam 100 tahun terakhir Dimana kekaisaran telah berperang melawan Klenrong Perang besar terakhir yang terjadi adalah 30 tahun yang lalu Meskipun berhasil mengusir Klenrong Namun pengeluaran militer yang diinvestasikan kekaisaran Hanya menghasilkan kekalahan dalam satu tahun terakhir Xingzai yang terus bercerita tiba-tiba semakin terbawa emosi Ketika menjelaskan borok kekaisaran Dimana jenderal-jenderal saat ini Hanya memintingkan kantong pribadi mereka sendiri Cheng yang menyadari itu bertanya kepada Xingzai Tampak marah saat ini Hal itu dikarenakan militer kekaisaran Hanya bisa membunuh separuh musuh dari total korban di pihak mereka Dia juga menjelaskan tentang 3 tingkat prajurit yang dia ketahui Tingkat ketiga adalah mereka yang berjuang untuk bertahan hidup Dimana mereka akan berpencar ketika bertemu musuh Tingkat kedua adalah berjuang untuk mendapatkan keuntungan Mereka sangat bersemangat ketika memenangkan pertempuran Tapi panik begitu menghadapi kekalahan Kemudian yang terakhir berjuang untuk kemuliaan Yaitu bangga mati di medan perang Atau bisa disebut pasukan elit sejati Sambil menyeduh teh yang entah dari mana Cheng bertanya apakah kata-kata itu hasil pemikiran Xingzai sendiri Namun penyair itu menjawab bahwa dia mendapatkan kata-kata itu dari orang tua yang dia kenal Mengetahui bahwa itu bukanlah kata-kata Xingzai sendiri Cheng mengutarakan kecurigaannya tentang Xingzai yang telah ditipu oleh orang tua itu Cheng menjelaskan bahwa pasukan yang berjuang untuk kehormatan bukanlah yang terkuat Melainkan pasukan yang memiliki keyakinan yang lebih kuat Namun masih ada yang lebih kuat lagi dari itu Mereka yang berperang untuk bertahan hidup Wan R yang mendengar itu terlihat tidak menyetujui pendapat Cheng Karena pasukan yang bertahan hidup cenderung melarikan diri Alih-alih menjawab langsung Cheng malah bertanya kepada kakak beradik itu Apakah mereka pernah berpikir kenapa klan rong ingin menginvasi kekaisaran Sontak Wan R mengutarakan semua pendapatnya tentang klan rong Yang terkenal dengan keburukan mereka Kejam, kasar, buta huru Dan sekelompok bandit Gadis ini tidak sadar kalau dia sekarang berada di desa bandit Cheng kemudian menjelaskan alasan sebenarnya klan rong melawan kekaisaran Karena mereka tidak cukup makan Klan rong hidup di padang rumput dan hanya mengandalkan pertenakan untuk mata pencarihan mereka Bencana alam dan bencana buatan manusia lebih sulit bagi mereka daripada kekaisaran Musim dingin dapat mengubah rumput menjadi salju Yang membuat domba-domba mereka mati Belum lagi mutuhan yang memutuskan nasib mereka semua di padang rumput Karena kekaisaran dibunuhi dengan makanan dan wanita Wajar bagi mereka untuk melakukan infansi Semua itu hanya untuk bertahan hidup Dan setiap orang dalam pasukan mereka didorong ke jalan buntu Untuk bertahan hidup mereka secara alami akan mengeluarkan efektivitas tempur yang kuat Berbeda dengan pasukan kekaisaran yang ada di perbatasan Jika mereka kalah masih ada pilihan untuk melarikan diri ke Central Plains Belum lagi masalah internal di pengadilan militer Oleh karena itu sulit bagi kekaisaran bila ingin menang melawan klan rong Setelah mendengar semua penjelasan itu Pasti ada dari kalian yang salut sama ni orang Telat lu pada Ni orang memang keren sudah dari sononya Tapi ya gitu Banyakan konyolnya Begitu juga dengan Xingzai Yang mengagumi sosok kepala desa yang ada di hadapannya saat ini Dan memintanya untuk kembali ke Jingzhou bersamanya Bukan tanpa alasan Karena Xingzai sangat yakin Cheng akan memiliki masa depan yang cerah Jika berada di Jingzhou Daripada harus berada di gunung King Nui Cheng yang mendengar tawaran dari Xingzai Awalnya ragu dan mengira bahwa penyair itu hanya bercanda Tetapi setelah melihat raut wajah yang serius dari Xingzai Cheng segera menjawab bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan tawaran itu Xingzai malah semakin ngotot dan menjelaskan Bahwa masih ada tempat yang lebih luas dari gunung King Nui Dan dia yakin bahwa Cheng dapat menuliskan namanya di sejarah Namun MC kita ini memang tidak tertarik Apalagi memiliki ambisi seperti itu Yang tidak dia inginkan adalah memberikan pedang dan penjagaannya kepada orang lain Karena takut bahwa penyair itu masih bersih keras Cheng kemudian bergegas pergi Namun sebelum dia keluar dari pintu Cheng malah sengaja memancing Xingzai Untuk memberikan pedang bagus miliknya Seketika itu Xingzai tahu bahwa Cheng sudah mengetahui siapa penyair misterius ini Mungkin Tiga hari telah berlalu Tampak pasukan Luheng telah berbaris mendaki gunung King Nui Seorang pengawal melapor bahwa dia telah berpatroli di sekitar kaki gunung Dan tidak ada penyergapan dari para bandit Namun Luheng masih ragu dan meminta prajuritnya itu untuk menyisir kembali Beralih ke desa Faihu Desa terbesar di gunung King Nui Dengan populasi ratusan orang Tetapi hanya ada seratus orang yang benar-benar bisa bertarung Tidak lama kemudian Tampak Luheng yang menuju ke arah desa Faihu Di hadapan prajurit elit yang sesungguhnya Faihu sendiri pun hanya bisa memikirkan untuk bertahan hidup dari situasi ini Dan tentu saja bagi Luheng bandit hanyalah kerumunan massa Faihu yang awalnya hendak melawan Nyalinya menciut setelah bertatapan dengan Luheng Apalagi dia mendapatkan ancaman Jika tidak segera berlutut Desa Faihu akan dihancurkan Seperti desa sebelumnya Dan akhirnya Pria kekara ini berlutut Dan mempersilahkan pasukan Luheng melewati gunung Adik Gau Faihu serta penasehat militer sontak terkejut Karena sikap kepala desa mereka Karena desa Faihu mau bekerja sama Luheng mengizinkan Gau Faihu untuk ikut bersamanya Pasukan Luheng kemudian melanjutkan perjalanannya Dan kali ini melewati desa Singhualing Sama halnya dengan Faihu Siobai juga menyambut Luheng di depan gerbang Dan mempersilahkannya untuk lewat Namun kali ini Luheng tampaknya terpesona dengan Siobai Apalagi dengan dua bola yang selalu dia bawa Luheng sengaja terus menggoda Siobai agar marah Dan dia dapat memantai semua warga desanya Tetapi Siobai berhasil menahan diri Dan mempersilahkan Luheng untuk melewati gunung Melihat sikap Siobai Jenderal satu ini tertawa lepas Dan memerintahkan pasukannya Untuk melanjutkan perjalanan Tapi berbeda dengan sebelumnya Kali ini Luheng meminta salah satu prajuritnya Untuk mengikat tongkat Di mana ujung tongkat itu Ada dua kepala penguasa Zhu Zizai Memang seperti yang dikatakan pelayan Huang Bandit sama sekali tidak diperlakukan sebagai manusia Para bangsawan bahkan menganggap bandit Layaknya hewan liar yang berada di gunung Atau babi dan anjing yang ada di gang Bahkan penduduk sipil yang merangkak di tanah Hanya memiliki rasa takut pada bandit Tanpa rasa hormat Mereka akan bangga Bila bisa membunuh bandit Selayaknya orang yang senang telah membersihkan sampah Dan sampailah pada momen yang kita tunggu-tunggu Di mana pasukan Luheng telah sampai di desa Katak Tapi dia terheran Kenapa desa Zizai tidak menyambutnya Kemudian dia menghitung sampai lima Jika tidak ada yang keluar Dia akan menghancurkan desa Katak Namun hingga hitungan kelima Masih tidak ada yang keluar Yang membuat Luheng memerintahkan semua pasukannya Untuk menyerbu desa Katak Xiaobai dan Feihu juga penasaran Apakah Cheng benar-benar ingin melihat pertumpaan darah hari ini Tiba-tiba pintu gerbang terbuka Dan muncullah MC Somplakita dengan kudanya Xiaobai dan Feihu tampak lega karena Cheng yang keluar Mengira bahwa dia akan menyambut Luheng seperti yang mereka lakukan Tapi Cheng masih masuk angin Menatap balik Luheng meskipun dengan hidung yang penuh dengan ingus Rosistem seketika muncul dan memberitahu status Luheng Dimana pria ini dikenal sebagai jenderal terkenal dan luar biasa Berusia 29 tahun dengan keterampilan serangan tiga tombaknya Sama seperti di desa sebelumnya Luheng meminta Cheng untuk meletakkan senjatanya dan tunduk Tapi respon yang diberikan kepada kepala desa Katak ini adalah Rampok Ekspresi konyol tampak jelas di wajah Feihu Yang heran kenapa Cheng mengatakan hal itu Apalagi dia juga sudah melihat Bagaimana desa Sujizai berakhir dengan buruk Luheng yang mengira bahwa Cheng hanya bercanda Menuntut sekali lagi agar dia berlutut di bawah kakinya Tanpa menghiraukan ancaman Luheng Cheng memberi instruksi kepada yang lain Melepaskan panah heavy crossbow Setelah Ling Er menembakkan drum dengan kencang King Man melepaskan panah heavy crossbow Dimana panah sebesar itu melesat kencang Dan langsung membunuh beberapa pasukan Luheng Merespon serangan dari Cheng Luheng membubarkan kavalerinya Dan meminta para infanteri maju dan berbaris di depan Namun ketika panah kedua datang Daya hancur panah besar ini juga tidak bisa ditanggung oleh pasukan infanteri milik Luheng Tidak lama setelah itu hujan panah heavy crossbow Memorbar dir pasukan Luheng Membuat mereka semua berlari dan berlindung di balik kereta Namun usaha itu tidaklah cukup Untuk lepas dari keganasan panah heavy crossbow Setelah amunisi panah habis dan serangan terhenti Luheng segera memerintahkan semuanya untuk menyerbu desa katak Rupanya panah crossbow hanya bisa menghabiskan separuh pasukan Luheng Cheng yang melihat gerombolan musuh mendekat segera memanggil King Man Untuk membersihkan jalannya agar dia dapat membunuh Luheng Dengan tombak dan kuda hitamnya King Man menerjang barisan musuh dengan paksa Membuka celah untuk tuannya dan Tibdan tak terhentikan Sedangkan pasukan Luheng yang lain terkena perangkap kuda Yang sudah dipasang sebelumnya di sepanjang lereng bukit Jebakan itu memicu tanah hitam api Yang kembali memperbadir pasukan Luheng Bahkan dengan jumlah yang lebih banyak Momen yang ditunggu-tunggu Cheng Mengangkat kapaknya dan memanggil jurus andalannya Lima guntur surgawi Fei Hu yang melihat kembali jurus milik Cheng heboh sendiri Dan meminta Xiaobai mengamati perubahan di langit Berbeda dengan sebelumnya Dimana bom yang ditanam di dalam tanah Kini Cheng meminta pemansu dan pelayan Huang melemparkan bom itu Dengan katapul Yang membuat bom itu meledak di udara Dan berwarna merah Meskipun begitu Cara ini cukup efektif untuk mengusir pasukan musuh Tapi ya disini Cheng seolah membuka kedok jurusnya sendiri Karena dua kepala desa yang menonton sedari tadi Mulai ragu dengan Cheng Yang bisa memanggil petir Karena terdapat beberapa pasukan Luheng yang masih hidup Cheng mengajak Shouyu untuk ikut menerjang dan menghabisi mereka Di sisi lain King Man terus membunuh musuh Hingga dia melihat Luheng Dan segera mengantamnya dengan plum blossom step Kemudian Luheng terlempar dari kudanya Dan para pasukannya yang melihat itu semakin panik dan ketakutan Tapi Luheng mampu bangkit kembali Dan tampak baik-baik saja Ketika King Man hendak menyerangnya lagi Cheng dari samping meminta King Man untuk berhenti Karena dia sendiri yang ingin menghabisi Luheng Cheng yang menerjang dengan kencang mengayunkan kapaknya ke arah Luheng Jenderal itu terlempar mundur Karena serangan Cheng dan dia masih bisa bertahan Dia kemudian meminta bantuan pasukannya Untuk mengepung dan menghabisi Cheng Tapi dia sendiri tidak tahu Bahwa semua pasukannya telah tumbang Kini tersisa Luheng sendiri Yang dikepung oleh Cheng, King Man, dan Shouyu Luheng yang marah dan kesal karena dikalahkan oleh bandit Yang hanya berjumlah beberapa orang Segera menguatkan tekadnya dan kembali menyerang Kali ini giliran Shouyu yang mengempaskan Jenderal Malang ini Sambil berjalan mendekati Luheng Cheng menyindir balik karena kondisi saat ini Tidak seperti yang dia bayangkan Bahkan Cheng tidak memberi kesempatan untuk Luheng menjawab Dan terus membulinya Namun MC kita ini berbaik hati Karena dia mengampuni Luheng dan memintanya untuk menyampaikan kepada Suh Bancuan Jika masih berani melewati desa Katak Maka Cheng tidak akan berbaik hati Di sisi lain, dua kakak beradik mengamati pertempuran desa Katak Melawan pasukan Luheng dari dinding benteng Xinzai baru menyadari bahwa desa Katak memiliki keuntungan diletak geografis Dan dengan perangkap serta kekuatan trio penyerang utama Inilah hasil pertempurannya Dia kemudian bertanya kepada adiknya Apakah dia masih ingat tentang puisi yang ditulis Cheng sebelumnya Gadis cantik itu mengatakan Bahwa dia tidak akan melupakannya Karena puisi itu hanya memiliki sembilan kata Xinzai sendiri juga tidak akan bisa melupakan hal itu Karena puisi yang ditulis Cheng sebuah mahakarya Yang bahkan dapat menguncang kerajaan Karena bakat yang dimilikinya Dan isi dari puisi itu adalah Tanyakan bumi yang luas Siapa yang bertanggung jawab atas pasang dan suruh Ya, Mimin tahu jumlah katanya ada sebelas Mungkin bahasa cinanya yang berjumlah sembilan Dengan ini Pertempuran desa Katak melawan pasukan Luheng Dimenangkan oleh desa Katak Sekian art pertama dari Manhua It Starts With A Mountain Oleh Maraton Kalau suka jangan lupa like dan tunggu Uploadan berikutnya Ya, tambahan puisi lagi dari guruku Coba tanyakan siapa yang mengejat warna cabai Sekian, terima kasih And Ciao Bu 초반 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sup aima Sampai jumpa Sampai jumpa